Meteorit jatuh dari langit, dan suara tumpul yang menembus udara tampaknya membuat jantung orang berhenti berdetak. Meteorit yang terbentuk dari kepakan sayap burung iblis berwarna kuning tanah ini berukuran sebesar lengan beberapa orang dan sekecil semangka. Saat jatuh, terdengar teriakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah kiamat telah tiba. Meteorit yang jatuh dari langit menimpa ratusan manusia dan awan halo berwarna kuning tanah. Bahkan di saat kritis hidup dan mati ini, hanya sedikit dari mereka yang melarikan diri. Sebaliknya, mereka mendekat ke awan halo berwarna kuning tanah, seolah-olah mereka dapat memegangnya lebih erat. Kekuatan dahsyat turun dari langit, ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa, yang hanya memiliki kemampuan terbang dan tubuh yang kuat. Sebagian besar dari mereka sudah memejamkan mata karena putus asa. Teriakan melengking burung iblis, begitu pula kekesalannya, bergema di awan-awan yang tak berujung, yang tampak semakin mengerikan. Melihat sebagian besar dari ratusan orang akan mati di bawah meteorit yang jatuh, sebuah kecelakaan terjadi. Binatang buas, beraninya kau. Dengan berteriak keras, ia menyingkirkan awan-awan itu, menyebabkannya berhamburan ke segala arah. Kemudian, dalam sekejap, cahaya pedang melintas di langit. Pertama, cahaya pedang itu bergerak, dan meteorit yang jatuh dari langit semuanya berubah menjadi bubuk. Kemudian, dengan sekali sapuan, bulu-bulu burung iblis jatuh dari langit, dan terdengar teriakan kesakitan dan ketakutan. Orang ini agak kuat. Minat Zhang Fan sedikit bangkit, dan dia memandang cahaya pedang yang terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat dengan penuh minat. Di sana, di mana cahaya pedang terbang kembali, seorang pemuda berdiri di udara, dengan sepasang sayap biru es mengepak lembut di belakangnya, menyebabkan udara melayang di udara. Pemuda ini memiliki wajah yang tampan, dan ia mengenakan baju perang putih yang indah dengan pola emas. Ia memiliki sepasang sayap berwarna biru es, dan cahaya pedang yang bersilangan di udara. Seluruh tubuhnya tampak mewah dan heroik. Begitu orang itu muncul, entah itu ratusan manusia yang telah lolos dari kematian atau mereka yang telah datang sebelumnya, mereka semua menundukan kepala dan memberi hormat, amat hormat. Setelah pemuda berbaju besi putih itu menarik kembali cahaya pedangnya, dia menoleh ke belakang, lalu melambaikan tangannya, mengepakkan sayapnya, dan pergi. Di belakangnya, ada tidak kurang dari puluhan pengikut yang menemaninya. Seketika, satu orang tertinggal untuk berjalan menuju ratusan manusia. Sisanya mengikuti pemuda berbaju besi putih yang tampak seperti tuan muda yang mulia itu dan pergi. Saat pria itu pergi, Zhang Fan perlahan menarik kembali pandangannya. Pemuda ini hanyalah seorang kultifator core formation. Meskipun teknik yang ia tunjukkan sedikit melampaui batas core formation, itu tidak cukup bagi Zhang Fan untuk terlalu memperhatikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat pemandangan aneh. Burung iblis berwarna kaki yang dibunuh oleh tuan muda yang mulia itu tidak jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung dan jatuh selamanya. Sebaliknya, burung itu jatuh di awan halo berwarna kaki, dan kebetulan berada di dekat burung iblis yang sudah berbaring di atasnya. Tidak seorang pun mengetahui apakah hasil ini merupakan suatu kecelakaan atau tuan muda yang mulia itu sengaja mengendalikannya. Setelah dengan hormat memperhatikan tuan muda yang mulia itu pergi, para manusia yang tersisa segera melupakan keterkejutan hidup dan mati sebelumnya dan bersorak keras. Ada juga beberapa pria kuat yang melompat ke awan kuning dan dengan hati-hati memotong sayap kedua burung iblis itu dengan bilah tajam yang terlihat sangat aneh. Ini tidak aneh. Baik itu burung iblis atau binatang awan, tubuh mereka jelas merupakan harta karun. Adalah hal yang biasa untuk membunuh binatang awan dan mengumpulkan rampasan perang. Yang benar-benar mengejutkan Zhang Fan adalah tindakan selanjutnya dari orang-orang kuat ini. Setelah mereka dengan senang hati memotong dua pasang sayap, satu besar dan satu kecil, mereka dengan santai menendang tubuh dua binatang awan itu, membuat mereka jatuh langsung dari awan dan jatuh ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, kedua binatang awan itu menyusut hingga menjadi titik-titik hitam yang hampir tak terlihat. Kemudian, mereka menghilang. Zhang Fan awalnya tertegun, tetapi kemudian dia tampak mengerti. Terutama ketika dia melihat pelayan yang ditinggalkan oleh tuan muda yang mulia berjalan ke arah para manusia, dan para manusia itu juga dengan hormat menawarkan sepasang sayap binatang awan besar, dia benar-benar mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan ringan, Yun Hua, sayap-sayap itu diambil dari binatang awan. Peri Yun Hua menganggup dan berkata, sebagian besar memang begitu. Inti dari binatang awan ada pada sepasang sayapnya. Mereka tidak memiliki harta karun dunia manusia, seperti inti monster dan sebagainya. Terutama setelah mereka mati, ki spiritual mereka akan tersebar ke awan, dan hanya kekuatan sayapnya yang akan sepenuhnya terpelihara. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup diam-diam. Ketika dia melihat orang-orang Fana itu, dia memiliki beberapa tebakan tentang asal-usul sayap-sayap itu. Sekarang tampaknya tebakannya memang benar. Alam awan ini benar-benar memiliki kelebihan. Sayap binatang awan benar-benar dapat membuat manusia mewujudkan impian mereka untuk terbang di langit. Sungguh luar biasa. Peri Yun Hua tidak menjelaskan. Dia berbicara dengan sangat rincin. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, suaranya masih sedikit bergetar, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan sesuatu. Di alam awan, hanya manusia surgawi dan manusia dengan garis keturunan manusia surgawi yang terlahir dengan sayap, yang juga merupakan yang paling mulia. Selain mereka, para kultifator dan manusia lainnya hanya dapat mengandalkan sayap binatang awan untuk memurnikan alat-alat sihir dan memperoleh kemampuan untuk terbang. Manusia-manusia itu kebanyakan adalah tipe yang terkuat, itulah sebabnya mereka bisa melakukan ini. Meski begitu, mereka tidak bisa bertahan lama. Biasanya, mereka tidak akan bisa terbang selama lebih dari tiga tahun. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan segera menyadari sesuatu. Sebagai putri, dari alam awan, Peri Yun Hua memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki sayap. Apapun yang terjadi, ini tidak dapat dibenarkan. Tidak peduli seberapa kuat sayap badai petirnya, itu tetap merupakan jalur eksternal. Itu tidak membantu legitimasi identitasnya. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan kembali memikirkan tentang kesombongan yang ditunjukkan Peri Yun Hua di negara keluarga si. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu lebih seperti penyamaran kuat yang dibentuk oleh rasa rendah dirinya. Setelah memikirkannya, dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk sedikit, menepuk bahu Peri Yun Hua dengan lembut, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo kita pergi dan melihat seperti apa sebenarnya negara awan timur. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Saat kakinya mendarat di kehampaan, dia sudah berada seribu kaki jauhnya. Peri Yun Hua langsung terkejut. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat cahaya kemasan yang kuat tiba-tiba meletus dari punggung Zhang Fan, seolah-olah matahari sedang mengusir awan. Cahaya itu mengembun dan terbentuk, berubah menjadi sepasang sayap yang panjangnya sekitar 10 kaki. Sayapnya bersinar dengan cahaya kemasan, tetapi tidak tampak seperti memancarkan cahaya. Sebaliknya, lebih tampak seperti ada api kemasan yang menyala dengan ganas. Setiap kali mengepak, gelombang panas akan menyebar. Fiuh! Melihat ini, Peri Yun Hua tahu bahwa Zhang Fan telah menemukan di mana masalahnya, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Sekarang mereka berdua telah terikat bersama, jika Zhang Fan membuat kesalahan dalam detail kecil ini, akan berakibat fatal baginya. Apa yang kau tunggu? Tunjukkan jalannya. Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika suara Zhang Fan terdengar dari depan. Dalam sekejap, hampir 10.000 kaki kekosongan surut di bawah kaki mereka. Bagaimana Peri Yun Hua bisa tahu bahwa Zhang Fan sudah mengalami hal serupa saat dia pertama kali memasuki dunia kultifator bawah tanah. Saat itu, dia tidak mengenakan pakaian resmi dan berada di zaman kuno, dan dia hampir disangka sebagai manusia biasa. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan yang sama kali ini? Mengikuti dari belakang Zhang Fan, Peri Yun Hua juga mengepakkan sayap badai petirnya, dan mereka berdua akhirnya menginjakan kaki di tanah negara awan timur. Pada saat ini, para manusia bersayap di punggung mereka masih melakukan sesuatu terhadap lingkaran awan kuning itu, tetapi entah itu Zhang Fan atau Yun Hua, mereka sudah tidak tertarik lagi pada mereka. Hanya dalam waktu singkat, tanpa menarik perhatian siapapun, mereka berdua melintas beberapa kali di perbatasan negara awan timur, dan menghilang dari pandangan semua orang. Jalan-jalan ini berlangsung selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari, mereka akhirnya memasuki kedalaman negara awan timur, dan melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari dunia awan tanpa batas di dunia luar. Desir, desiran, desiran. Seekor kelinci liar berwarna abu-abu menggali tanah dari rerumputan dan melesat maju secepat kilat. Kemudian, dengan suara, bang ia menabrak pohon besar di depannya, dan darah langsung menyembur keluar. Ia jatuh ke tanah dan tidak dapat bangkit lagi. Kalau saja ada penebang kayu, lain ceritanya tentang menunggu datangnya kelinci. Akan tetapi, saat ini, bukan lagi seorang penebang kayu yang hadir, melainkan Zhang Fan yang berpakaian hitam dan agung, serta Yun Hua yang perlahan-lahan mendapatkan kembali aura seorang putri peri. Tatapan Zhang Fan tertuju pada kelinci liar itu sejenak, lalu segera terfokus pada darah yang tertumpah di tanah. Kelinci liar itu tampak tidak berbeda dengan kelinci-kelinci malang yang mengalami kecelakaan serupa di dunia manusia. Yang tidak biasa adalah darah yang tumpah di tanah. Sebagian besar darah perlahan-lahan meresap ke dalam tanah dan mengotori rumput hijau, sementara sebagian kecilnya perlahan-lahan menghilang menjadi beberapa gumpalan kabut seperti asap. Kabut ini tidak terlihat, dan jika bukan karena pengamatan cermat Zhang Fan, dia mungkin tidak melihatnya. Bukannya dia tidak pernah melihat situasi serupa di sepanjang jalan. Bukan hanya darah ini, kelinci liar ini, bahkan rumput, pohon, tanah, dan batu-batu sebenarnya terbentuk dari kabut kehampaan. Saat mereka masuk lebih dalam ke negara awan timur, pemandangan lautan kabut di dunia luar menghilang. Sebaliknya, pemandangan itu menjadi semakin mirip dengan berjalan di tempat biasa di dunia manusia, dan setiap pemandangan begitu familiar. Ini adalah kondensasi kabut yang ekstrim, dan di bawah pengaruh hukum langit, ia membentuk keberadaan semua benda di alam. Ledakan. Tiba-tiba, sebagian tanah meledak, dan sepotong batu yang tertanam di tanah jatuh ke telapak tangan Zhang Fan. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan batu itu langsung hancur. Batu itu pecah menjadi partikel-partikel seukuran telapak tangan, lalu dihancurkan menjadi bubuk. Sebelum dihancurkan menjadi bubuk, batu itu tidak berbeda dengan batu-batu biasa, tetapi pada saat-saat terakhir, perubahan tetap terjadi. Teng, teng, teng. Ketika hanya tersisa bubuk di telapak tangannya, Zhang Fan perlahan membuka telapak tangannya. Seketika, awan kabut tipis membubung dan menyebar di udara, seperti kabut di atas sumber air panas. Ketika ia dipecah hingga titik ekstrim, hakikat akhirnya terungkap. Inilah hakikat segala sesuatu di lima negara awan. Seperti kelinci liar itu, sekalipun dimasak dan dimakan, tidak akan terjadi kelainan apapun, tetapi bila diperlakukan seperti batu itu, hasilnya pun tidak akan berbeda. Dunia ini sungguh aneh. Zhang Fan melirik telapak tangannya yang kosong dan mendesah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di langit yang tak terbatas dan dipenuhi awan, dia fokus pada satu titik, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. 1102. Langit yang cerah abadi, tak mungkin tercapai selamanya. Melihat langit dari tempat manapun di alam awan, hasilnya akan sama saja. Jika ada yang berbeda, itu adalah perjalanan dari tepi Great Eastern Wilderness hingga ke Provinsi Awan Timur. Hanya pada saat ini yang dapat digambarkan sebagai, langit tinggi dan awan cerah. Di tempat lain, pada waktu lain, seluruh langit tertutup oleh lapisan awan yang tak berujung, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Provinsi Awan Timur awalnya merupakan lapisan awan besar yang hanya dapat dibandingkan dengan empat provinsi lainnya. Di bawah daya hisap yang besar, awan yang melayang di langit tidak dapat eksis. Jika seseorang ingin melihat langit yang begitu jernih dan transparan, ia hanya dapat dilihat di atas lima prefektur di awan. Dengan fenomena seperti itu, ditambah dengan penglihatan luar biasa yang diperoleh dari kultifasi jiwa baru lahir Zhang Fan yang terlambat, sejauh mata memandang, dia hanya bisa melihat lapisan awan sembilan warna yang mengembun di ketinggian tak terhingga. Di atas lapisan awan, saat awan melayang, sesekali ia dapat melihat sudut yang tinggi, seperti sudut suatu bangunan besar. Meskipun itu hanya sudut daratan, dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, Zhang Fan masih bisa merasakan guncangannya. Itu sangat luar biasa, seolah-olah dia berada di istana surgawi. Yun Hua, pasti disanalah para celestial tinggal, kan? Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Ya, itu adalah istana surgawi dari alam surga yang mengisi, tempat para makhluk surgawi hidup dan berkembang biak. Peri Yun Hua berkata samar-samar, hanya para penguasa dari lima jurang awan besar, dan para perawan cantik yang memuja para dewa setiap tahun, yang memenuhi syarat untuk pergi ke istana dewa alam surga yang mengisi di bawah bimbingan para dewa. Bahkan aku belum pernah ke sana. Saat dia mengatakan ini, dia tampak memikirkan sesuatu dan menambahkan, yang disebut lima jurang awan besar adalah esensi sejati dari lima provinsi di alam awan. Ibu saya, Yun Hai Yao, adalah penguasa jurang awan di provinsi tengah, jadi saya disebut putri awan. Karena ibumu adalah penguasa jurang awan di provinsi tengah, kepala lima provinsi di alam awan, maka dia pasti telah pergi ke istana surgawi alam surga yang mengisi lebih dari sekali atau dua kali. Mungkin dia tahu berapa banyak celestial yang ada. Zhang Fan merenung sejenak, lalu menanyakan pertanyaan ini. Ras kuno dan modern, yang berkembang pesat jumlahnya, pasti telah mencapai keseimbangan yang rumit antara kekuatan mereka sendiri dan kekuatan reproduksi. Jika ras naga primordial kuat untuk sementara waktu, mereka pasti akan terkubur dalam debu sejarah. Menurutku, klan surgawi mampu menekan manusia di alam awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kekuatan mereka sendiri pasti mengerikan. Kalau begitu, jumlah mereka pasti tidak terlalu banyak. Jika mereka berdua kuat dan banyak jumlahnya, bagaimana mungkin dunia ini diperintah oleh para pembudidaya? Mereka akan lama menjadi mainan di tangan para dewa. Gagasan Zhang Fan tidak salah. Begitu dia bertanya, Peri Yun Hua menjawab tanpa berpikir, 138. 138. Zhang Fan menganggup pelan, jumlah ini bahkan lebih sedikit dari yang dia duga. Mereka hanya berjumlah 138 orang, tetapi mereka mampu menguasai seluruh dunia. Klan surgawi memang tidak bisa diremehkan. Pandangannya tidak pernah meninggalkan istana surgawi yang tak terjangkau di alam surga penuh, dan matanya berangsur-angsur berbinar. Tidak apa-apa kalau mereka tidak memulai konflik, tapi kalau mereka datang untuk membuat masalah, aku hanya perlu membunuh mereka semua yang berjumlah 138 orang, dan itu sudah bisa dianggap sebagai pemusnahan klan. Pada saat itu, hasrat membunuh yang meledak dari mata Zhang Fan membuat semua burung dalam radius beberapa ratus Zhang ketakutan, dan membuat semua binatang buas yang muncul entah dari manapun ketakutan. Begitu niat membunuh itu dilepaskan, para binatang buas yang tadinya berlari bak serigala, tiba-tiba membeku di tengah jalan, lalu semuanya berlari kembali dalam keadaan linglung. Setelah hening sejenak, Peri Yun Hua yang tadinya begitu terkejut hingga terhuyung mundur beberapa langkah, tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, apa langkah kita selanjutnya? Saat dia berbicara, sekilas kebingungan melintas di matanya, dan dia kebingungan. Sejak kesadarannya terkunci dalam tubuh abadi bumi sejati, dia ditakdirkan tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Zhang Fan selama sisa hidupnya. Sekarang setelah Zhang Fan datang ke alam awan, jelas bahwa dia punya motif tersembunyi, jadi dia tidak punya pilihan selain membantu. Untungnya, hari-harinya di alam awan tidaklah begitu baik, dan dia juga menyimpan kebencian di hatinya. Jika tidak, konflik di hatinya akan meledak jutaan kali. Zhang Fan meliriknya dan berkata, Tadi, kamu sepertinya mengatakan bahwa jurang awan timur tidak jauh dari sini, kan? Ya. Peri Yun Hua mengangguk, tempat ini memang tidak jauh dari inti wilayah awan timur, jurang awan timur. Di langit, orang bahkan sering dapat melihat para kultifator dengan sayap di punggung mereka, melesat melintasi cakrawala seperti cahaya yang cepat berlalu dan bayangan yang lewat. Kepadatan seperti itu, kekuatan seperti itu, di alam awan, selain dari lima jurang awan besar, tidak ada yang lain. Pernahkah kamu mendengar tentang Sutong? Kalimat sebelumnya masih tentang Eastern Cloud abis, tetapi ketika Zhang Fan mengatakan ini, Peri Yun Hua terdiam sejenak tanpa sadar. Kemudian, dia berpikir keras sejenak, dan berkata, Aku belum pernah mendengarnya. Siapa dia? Hem. Zhang Fan sedikit mengernyit, merasa kesal dalam hati. Alam awan sangat luas, menemukan peluang besar untuk pendewaan dan mengandalkan pohon fusang sangatlah sulit. Jika aku tidak memiliki petunjuk dari Sutong, aku tidak akan tahu harus mulai dari mana. Setelah hening sejenak, Zhang Fan kemudian melanjutkan, Sutong adalah seorang ahli dalam alkimia, dan sifatnya adalah membangun tempat tinggal. Secara khusus, dia tidak pandai bertarung. Bahkan seorang ahli yang levelnya lebih rendah darinya dapat dengan mudah mengalahkannya. Juga, dia sangat pandai melarikan diri, dan memiliki kultifasi seorang Deification Daolord. Saat dia menjelaskan langkah demi langkah, mata Priyun Hua juga sedikit demi sedikit berbinar. Pada akhirnya, dia bahkan berkata langsung, bukankah itu tikus benua tengah? Tikus benua tengah. Zhang Fan terdiam, lalu menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Begitu mendengar nama ini, dia tahu itu tidak mungkin salah. Itu pasti paman Sutong dari Sekte Pil. Sepertinya Sutong si tikus benar-benar tidak bisa lepas dari nama tikus kemanapun dia pergi. Dia bisa dianggap menyedihkan sampai batas tertentu. Seorang Daolord Deification yang bermartabat disebut tikus. Jika ini tidak menyedihkan, apa yang menyedihkan? Itu sungguh tragis. Apa yang kamu ketahui tentang tikus benua tengah ini? Tidak peduli apapun, Zhang Fan akhirnya menghela napas panjang. Untung saja ada petunjuk. Pada saat ini, dia sangat senang karena ada peri Yun Hua di sisinya, boneka yang benar-benar dapat dipercaya dan sangat akrab dengan alam awan. Bagaimanapun, dia adalah putri dari Master Jurang Awan dari Benua Tengah. Dia telah menjadi putri surga yang bangga sejak dia masih muda, dan jumlah informasi yang dapat diakses jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan para kultifator biasa di alam awan. Jika Zhang Fan sendiri, akan sangat sulit baginya untuk beradaptasi di tempat ini dan kemudian mendapatkan informasi yang cukup. Lagi pula, ada banyak informasi yang hanya diketahui oleh para ahli yang benar-benar berada di puncak. Para pembudidaya biasa mungkin bahkan tidak pernah mendengarnya. Itu seperti, tikus benua tengah. Tikus benua tengah memiliki kemampuan yang mendalam, dan keterampilan alkimianya tak tertandingi di dunia. Oleh karena itu, meskipun kemampuan bertarungnya sangat buruk, ia tetap diperlakukan dengan baik oleh 5 Master Jurang Awan saat itu dan memiliki banyak hal untuk diandalkan. Setelah itu, mengikuti narasi peri Yun Hua, Zhang Fan akhirnya tahu apa yang terjadi setelah Sutong berlari ke alam awan. Ketika Sutong berada di dunia kultifasi abadi di sembilan negara, dia adalah yang terbaik di antara Grand Master Daupil. Di dunia kultifasi abadi bawah tanah, dia berpartisipasi dalam pengembangan Daupil bawah tanah dan menjadi salah satu pendirinya. Kultifasi Daupilnya tak tertandingi. Dengan metode ini, kehidupan awalnya di alam awan tidaklah buruk. Hingga suatu hari, seorang dewa dari Istana Langit turun langsung ke alam awan dan mengajak 5 Master Jurang Awan serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya di alam awan untuk menjelajah suatu tempat bersama mereka. Karena kultifasi daupil milik Sutong sangat luar biasa dan dia juga seorang daulor transformasi dewa, dia pun diundang. Pertempuran itu, yang tidak tercatat dalam catatan kuno manapun, memang tragis. Tidak seorang pun tahu berapa banyak dewa yang tewas. Mereka hanya tahu bahwa pilar kekuatan dunia kultifasi abadi alam awan hampir sepenuhnya hilang. Bahkan 4 dari 5 Master Abis Awan telah langsung gugur. Hal ini tentu saja menimbulkan kekacauan di alam awan. Selain benua tengah, keempat benua awan lainnya juga telah berganti pemimpin. Itu adalah masa penuh teror dan pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa dekade. Ketika debu akhirnya meredah, beberapa hal yang sebelumnya diabaikan oleh orang lain akhirnya muncul ke permukaan. Misalnya, hilangnya Sutong. Sebagai satu-satunya Grand Master Daupil, ada banyak ahli yang meminta bantuan Sutong dalam memurnikan pil. Tidak lama setelah pertempuran berakhir, seseorang menemukan bahwa Sutong telah menghilang. Kalau saja dia menghilang, itu akan baik-baik saja. Tidak akan lama lagi dia akan dilupakan oleh orang-orang. Setidaknya, tidak mungkin bagi seorang junior sejati seperti Pri Yun Hua untuk mengetahuinya. Masalahnya adalah hilangnya Sutong telah menyebabkan keributan besar. Pertama, penguasa Abis Benua Tengah mengeluarkan perintah untuk menangkapnya. Mereka yang melaporkan berita tersebut terluka parah, terlepas dari apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Segera setelah itu, Istana Dewa Alam Surga mengeluarkan perintah, meminta lima benua awan untuk memburunya dan membawanya ke Istana Dewa untuk diinterogasi. Sutong, yang awalnya terkenal, kini menjadi sangat terkenal di seluruh lima benua awan. Sebelumnya, kultifasi daupilnya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang, ia dipandang sebagai gunung harta karun yang bergerak. Jika mereka dapat menangkapnya, hadiah yang ditetapkan oleh Benua Tengah dan Istana Dewa sudah cukup untuk menggoda ahli manapun di alam awan. Akibatnya, seluruh alam awan menjadi gempar. Banyak sekali orang yang melangkahkan kaki di jalan untuk mencari guru Sutong. Adapun cara untuk mengalahkan dan menangkapnya, hampir tidak ada seorang pun yang memikirkannya. Lucu sekali, siapa yang tidak bisa mengalahkan tikus dari Benua Tengah? Tanpa diduga, setelah mencari selama ratusan tahun, Sutong tampaknya telah meninggal atau semacamnya. Tidak ada jejaknya sama sekali. Banyak orang menghela nafas. Mereka telah kehilangan kesempatan besar untuk naik ke surga dalam satu langkah. Peri Yun Hua hanya tahu itu saja. Namun, dari ceritanya, Zhang Fan masih memperoleh banyak petunjuk. Operasi besar saat itu kemungkinan besar terkait dengan pohon fusang. Mungkin Sutong memperoleh cabang pohon fusang saat itu, dan karena itulah dia berselisih dengan Istana Dewa dan Master Cloud Abyss dari Prefektur Tengah. Dari fakta bahwa seseorang menyerangku begitu aku menunjukkan diriku dalam teknik terlarang besar dua alam, musuh Sutong pasti telah memahami beberapa hal. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Setelah berbagai pikiran melintas di benaknya, Zhang Fan memutuskan. Aku akan mengembalikan apa yang terjadi saat itu, mencari keberadaan Sutong, dan mendapatkan petunjuk tentang pohon fusang. Dengan ditetapkannya tujuan, banyak hal menjadi jelas. Satu-satunya orang yang mungkin memiliki pemahaman terhadap masalah Sutong dan mengerti sebagian situasinya adalah Cloud Abyss dari Benua Tengah, yang warisannya tidak pernah terputus. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Benua Tengah. Sutong, oh Sutong, kamu benar-benar ada di mana-mana. 1103. Sutong, oh Sutong, kamu benar-benar ada di mana-mana. Setelah bertanya tentang Sutong, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Saat dia masih menjadi seorang kultifator tingkat pendirian fondasi, dia memasuki gua Sutong dan memperoleh formasi transportasi ke dunia kultifator bawah tanah, di sana dia bertemu Wan R. Di dunia bawah tanah para pembudidaya, ia memperoleh harta karun yang ditinggalkan Sutong, Taman Bodi, dan Cabang Fusang. Sekarang, dia terlibat dengan kesempatan menjadi seorang kultifator formasi jiwa. Anehnya, Zhang Fan mendapat firasat bahwa tikus ini belum mati, dan dia mungkin punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Orang macam apa dia? Sekarang, Zhang Fan sedikit banyak penasaran tentang Sutong ini. Setelah merenung sejenak, dia menatap istana dewa di alam surga penuh untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berkata, Yun Hua, maksudmu hanya ibumu, Yun Hayao, yang tahu petunjuk tentang Sutong. Seharusnya begitu. Peri Yun Hua berkata dengan ragu, bagaimanapun, warisan dari empat abis awan lainnya telah rusak, jadi kemungkinan mereka mengetahui apa yang terjadi di masa lalu tidaklah tinggi. Zhang Fan menatap tajam ke arah Peri Yun Hua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, ayo kita pergi ke dataran tengah. Ya, Peri Yun Hua mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa takut, ragu-ragu, ragu-ragu, dan sebagainya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun yang menentangnya. Sebaliknya, dia berkata, ada 10.000 km awan mengambang di jurang awan timur yang terhubung ke jurang awan di negara bagian tengah. Itu sangat cepat. Tuan, haruskah kita? Kalau begitu, mari kita pergi ke Isklaut Abyss terlebih dahulu. Zhang Fan mengangguk pelan dan melirik Peri Yun Hua dengan sedikit terkejut. Pertama dia memanggilku, Tuan, dan sekarang dia begitu berdedikasi. Mungkinkah boneka yang dikendalikan oleh kesadarannya benar-benar memiliki efek yang halus? Zhang Fan bingung, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bersama dengan Peri Yun Hua, dia melangkah keluar dari Isklaut Abyss dan terbang. Jurang Awan Timur adalah inti dari wilayah awan timur, tempat berkumpulnya para kultifator. Tepatnya tempat berkumpulnya burung phoenix dan burung phoenix, tempat berkumpulnya para pahlawan. Sepanjang jalan, Zhang Fan dan Yun Hua melihat banyak orang dengan sayap di punggung mereka. Banyak penggarap abadi di atas tahap fondasi bangunan memiliki kemampuan untuk terbang dengan tubuh mereka, dan mereka juga memiliki dukungan dari perlengkapan sihir dan peralatan sihir, tetapi mereka masih terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan sayap mereka. Sayap mereka juga hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa cukup kuat untuk menciptakan hembusan angin kencang, sementara yang lain cukup ringan seperti capung yang meluncur di permukaan air. Semuanya memiliki karakteristik unik dan selalu berubah. Ada banyak orang yang terbang di langit. Mereka berkumpul bersama dalam masa hitam pekat, seolah-olah sekawanan burung sedang bermigrasi. Disanalah jurang awan timur berada. Dataran itu tidak sekuat kota, juga tidak ada gunung yang berbahaya. Yang ada hanya istana dan jalan yang membentang ke segala arah, membentuk kompleks bangunan yang sangat besar. Bagian tengah seluruh kompleks bangunan sebenarnya adalah tempat yang paling luas. Ada banyak area yang rusak di sana. Kadang-kadang, bebatuan kasar dan patung-patung yang rusak dapat terlihat. Di tengah kekacauan itu, ada sejarah panjang, seolah-olah itu adalah reruntuhan. Di bawah kaki Zhang Fan dan Yun Hua, seluruh dataran tampak tenggelam ke arah tengah, seperti mangkuk. Dengan indera dan persepsi spiritual Zhang Fan, dia bahkan bisa merasakan kedalaman yang berbeda di tengah reruntuhan. Itu seperti sumur yang mengarah langsung ke alam baka. Jurang Awan Timur Pupil mata Zhang Fan sedikit mengecil. Ada dorongan yang tak terlukiskan di hatinya, seolah-olah dia ingin turun dan menyelidiki. Tuan, itulah inti dari Jurang Awan Timur. Setiap Tuan Jurang telah menguasai seluruh wilayah Awan Timur. Yun Hua pernah mendengar ibu berkata bahwa fondasi setiap cloud abis bukanlah kekuatan master abis, atau jumlah ahli, tetapi cloud abis itu sendiri. Peri Yun Hua mendekat dan berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, dia tidak perlu merendahkan suaranya, apalagi menyampaikan suaranya. Di tengah kegelapan yang pekat ini, ada ruang kosong yang luas di mana mereka berdua berada. Para pembudidaya di awan di sekitarnya secara sadar menghindari mereka. Dari waktu ke waktu, tatapan mereka membawa sedikit rasa kagum dan takut. Ada apa dengan mereka? Zhang Fan juga memperhatikan ini dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia datang ke Eastern Cloud abis hanya untuk meminjam jalan. Dia tidak punya niat untuk menarik perhatian, jadi dia dan Yun Hua sengaja menahan aura mereka. Dalam aspek ini, Zhang Fan cukup yakin bahwa bahkan seorang master jiwa baru lahir tidak akan mampu melihatnya, apalagi para kultifator kecil. Namun, melihat penampilan mereka, jelas bahwa mereka telah merasakannya. Kalau tidak, mereka tidak akan mundur dengan penuh rasa hormat. Mendengar ini, peri Yun Hua tersenyum pahit. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk sayap di belakang Zhang Fan yang terbentuk dari api kemasan matahari. Jadi seperti ini. Zhang Fan terdiam sejenak. Dia melihat sekeliling dan menemukan masalahnya. Ketika dia menggunakan api emas matahari untuk membentuk sayap, tanpa sadar dia mengacu pada sayap badai petir milik peri Yun Hua, namun sayap badai petir tersebut sama sekali berbeda dengan sayap milik para kultifator di awan yang ada di sekitarnya. Sayap biasa mengandung kekuatan spiritual, tetapi sayap badai petir samar-samar memperlihatkan kekuatan angin dan guntur serta kekuatan api di sayap Zhang Fan. Selain itu, sayap biasa membuat orang merasa seperti sedang memegang alat ajaib di tangan mereka dan kurang cocok dengan tubuh fisik. Sayap badai petir berbeda dengan sepasang sayap yang dibentuk Zhang Fan. Sayap-sayap itu tampak terbentuk secara alami, seperti sayap dewa. Sayap badai petir adalah sayap yang unggul. Kecuali sayap surgawi teratas, tidak ada sayap lain yang dapat dibandingkan. Melihat Zhang Fan sudah mengerti, peri Yun Hua berkata dengan nada getir. Saya mengerti. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar mengerti. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mereka bisa menjaga sayap tersebut tetap dekat dengan level teratas. Mereka yang berani menunjukkannya dengan begitu sembrono pastilah ahli. Bahkan Naschen Sol Perfected Ones pun tidak aneh. Lupakan. Zhang Fan segera membuang masalah ini ke samping, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan berkata, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua mendarat di isk laut abis di bawah pengawasan orang banyak. Di mana-mana di isk laut abis, ada platform mengjulang tinggi yang tampak seperti suar. Platform ini juga merupakan tempat bagi para kultifator untuk mendarat di awan. Turun dari salah satu platform, Zhang Fan dan peri Yun Hua berjalan bersama di jalan yang ramai. Setelah beberapa saat, peri Yun Hua tiba-tiba berkata, Tuan, ada sesuatu yang salah. Hah. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan menjawab dengan santai, tatapannya menyapu seluruh kios. Di kios-kios itu terdapat berbagai macam barang, yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di pasar-pasar di dunia manusia. Di samping kios-kios, ada petani yang berhenti untuk membeli berbagai macam barang. Mata uang yang mereka keluarkan adalah batu seputih salju yang tampak seperti terkondensasi dari salju putih. Batu awan. Zhang Fan meliriknya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Batu-batu seputih salju yang diperdagangkan oleh para pembudidaya di klaud abis sebagai batu roh di dunia manusia adalah batu awan yang terlihat di luar negara awan timur. Kekuatan dan aura yang terkandung dalam setiap potongan batu awan itu seratus kali lipat lebih kuat dari manusia biasa yang mengekstraksi saripati ki awan dan menuangkannya ke dalam kristal. Saya tidak tahu berapa banyak awan yang diekstraksi untuk membentuk sepotong batu awan seperti itu. Zhang Fan mendesah dalam hati dan terus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Setiap kultifator yang mengeluarkan batu awan untuk ditukar dengan berbagai barang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Jelas, nilai batu awan ini jauh lebih besar daripada batu roh di dunia manusia. Metode kultifasi yang diwariskan oleh dewa jauh lebih cocok untuk alam awan daripada metode kultifasi di dunia manusia. Metode kultifasi ini juga dapat memberikan kekuatan yang lebih besar di alam awan. Namun, mengolah metode kultifasi deva dan kemampuan ilahi membutuhkan bantuan kekuatan spiritual awan. Tanpa garis keturunan dewa, mustahil untuk langsung mengekstraksi kekuatan spiritual awan dari alam awan, jadi kita hanya bisa mengandalkan batu awan. Periyun Hua rupanya juga memperhatikan ekspresi Zhang Fan dan memperkenalkannya kepadanya melalui telepati. Metode kultifasi deva Zhang Fan mengangkat alisnya dan melirik sekilas ke arah Periyun Hua. Dia melihat permukaan kulitnya dan matanya samar-samar memancarkan kiawan, seolah-olah ada pola kiawan samar. Auranya sendiri berubah, dan juga lebih dekat dan lebih terintegrasi dengan dunia ini. Dengan cara ini, kultifasi Periyun Hua tidak meningkat, tetapi Zhang Fan percaya bahwa jika mereka bertarung, peningkatan sebenarnya setidaknya 30%. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia hanya manusia dengan garis keturunan dewa yang tidak murni, yang bahkan tidak memiliki sayap, namun mengolah metode kultifasi dewa memiliki efek seperti itu. Jika garis keturunannya murni, atau jika dewa sejati hadir, seberapa besar keuntungan yang akan mereka miliki di alam awan. Ini sangat penting. Kalau saja aku tahu lebih baik, saat aku bertarung dengan mereka, aku pasti akan sangat menderita. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu menganggup dan berkata, Aku mengerti. Yun Hua, apa yang baru saja kamu katakan? Terlalu banyak orang. Sedikit kekhawatiran terpancar di mata peri Yun Hua, dan dia berkata, tidak seharusnya ada begitu banyak kultifator di jurang awan timur. Tempat ini hampir sama makmurnya dengan prefektur tengah. Yun Hua juga pernah ke sini sebelumnya, jauh dari sini. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang besar. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Tepat saat Zhang Fan memikirkan ini, seluruh jalan, bahkan seluruh isklut abis, tiba-tiba menjadi gempar. Sudah dimulai. Ayo, ayo, jangan menunda, atau akan terlambat. Memanggil teman-teman, mendesak dengan tidak sabar, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan gemuruh, seolah-olah mereka ingin mengangkat seluruh isklut abis ke surga. Arus manusia seketika membludak ke suatu arah, bagai air pasang laut yang naik lapis demi lapis. Awalnya, ada ruang kosong yang sangat luas di sebelah Zhang Fan dan Yun Hua, tetapi sekarang karena mereka sedang terburu-buru, kerumunan kultifator tidak lagi peduli. Mereka praktis berkumpul di sekitar mereka, kerumunan orang berdesakan menuju ke arah tertentu. Jika Zhang Fan tidak mau, tentu saja tidak ada yang bisa mendorongnya. Namun, setelah merasakan arah yang mereka tuju, dia malah mengikuti arus, tanpa ada niat untuk melawan. Tempat itu secara mengejutkan merupakan inti dari seluruh isklut abis, yang juga merupakan arah di mana reruntuhan itu berada. Saya benar-benar ingin melihat apa yang menyebabkan para pembudidaya ini begitu bersemangat. Reruntuhan di pusat isklut abis, misteri apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Zhang Fan mengikuti arus orang-orang, dan di sisinya tentu saja ada peri Yun Hua. Hah! Tiba-tiba, Zhang Fan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tiba-tiba berbalik. Di sampingnya, kecemerlangan di wajah peri Yun Hua tertahan, dan dia tidak lagi memiliki penampilan yang angkuh dan anggun. Seolah-olah dia diselimuti lapisan abu-abu, dan dia tampak jauh lebih biasa. 1104. Seperti bulan yang menutupi awan tipis, seperti matahari yang menutupi kabut tebal, kecantikannya yang menakjubkan memudar tanpa jejak. Ketika Zhang Fan tiba-tiba menoleh, tubuh peri Yun Hua tampak diselimuti lapisan kain kasa abu-abu, menyembunyikan semua kecantikannya dan menyembunyikan semua harga dirinya. Dia tampak biasa saja dan sama sekali tidak menarik perhatian. Ini tidak lagi sesederhana perubahan temperamen. Sulit untuk meninggalkan kecantikan alami. Perubahan mendasar seperti itu sudah merupakan ranah yang hanya bisa dicapai oleh kemampuan ilahi dan seni rahasia. Dalam sekejap, seolah-olah ada mutiara berkilau yang terkubur di pasir, menyembunyikan segala kemegahannya. Sebagai boneka, Pri Yun Hua tentu saja tidak bisa menyembunyikan tindakannya dari persepsi Zhang Fan, itulah sebabnya dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Sekilas, bahkan dengan kultivasi dan penglihatannya, dia sebenarnya tidak dapat melihat petunjuk apapun. Paling-paling, dia hanya merasa itu sedikit tidak wajar, yang cukup untuk menunjukkan misteri seni rahasia ini. Di dunia yang luas ini, berapa banyak orang yang dapat memiliki kultivasi dan kekuatan seperti Zhang Fan? Sambil mengamatinya, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Yun Hua, mengapa kamu melakukan ini? Pri Yun Hua tentu saja tidak melakukan ini tanpa berpikir. Dia mengerutkan kening dan berkata, dulu, Yun Hua juga pernah datang ke Isklaut abis dan pernah berhubungan dengan mereka. Jika aku muncul di hadapan mereka dengan penampilan asliku, aku pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Mem, lalu, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Saat dia dan Pri Yun Hua hanyut mengikuti arus, maju menuju reruntuhan di tengah jurang awan timur, dia bertanya dengan suara rendah, seharusnya tidak di sini, kan? Jika hanya karena alasan ini, Yun Hua tidak perlu menyembunyikan penampilannya. Sebaliknya, akan lebih menguntungkan baginya untuk mengunjungi mereka secara terbuka. Bagaimanapun, bahkan jika seorang daulor transformasi dewa hadir, mustahil bagi mereka untuk melihat bahwa dia sudah menjadi boneka. Seperti yang diharapkan, Pri Yun Hua segera menggunakan kata-kata yang paling sederhana untuk menjelaskan. Hubungan antara lima kelaut abis besar tidak pernah baik, terutama kelaut abis dataran tengah kita, tempat kita dikelilingi oleh musuh. Mereka juga tahu bahwa Yun Hua sudah turun. Jika kita kembali ke alam awan sekarang, itu pasti akan membuat mereka mengaitkan kita dan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Itu pedang awan. Tatapan mata Zhang Fan menyapu pedang dewa awan di punggung Pri Yun Hua, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hubungan mereka tidak begitu baik sejak awal, dan sekarang setelah mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pedang dewa awan, pihak lain mungkin akan melakukan segala macam trik. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak perlu terlibat dalam masalah seperti ini. Meskipun para kultifator diisklut abis berkerumun bersama, kecepatan mereka sama sekali tidak lambat. Dalam waktu yang dibutuhkan Zhang Fan dan Pri Yun Hua untuk bertukar beberapa patah kata, tujuan mereka sudah tepat di depan mereka. Awalnya, sepanjang jalan menuju ke sini terasa berisik, tetapi begitu mereka sampai di tempat ini, seolah-olah ada aura berat yang menekan mereka, dan tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua kultifator yang hadir, terlepas dari kekuatan mereka, tidak kurang dari seribu orang. Mereka semua terdiam, dan suasana tegang segera memenuhi udara. Yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu bukanlah tekanan dari atasan, melainkan lingkungan itu sendiri. Tempat ini sudah menjadi pusat isklut abis, dan segala macam reruntuhan dan pecahan berserakan di sana-sini. Setengah pilar naga, potongan-potongan besar patung batu yang pecah, ubin lantai mewah yang pecah. Seiring berjalannya waktu, tempat yang dulunya sakral itu diselimuti lapisan sejarah yang jauh, menyebabkan orang-orang tanpa sadar menjadi sakral, tidak berani membuat keributan. Tatapan mata Zhang Fan menyapu reruntuhan di mana-mana, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Awalnya aku mengira bahwa reruntuhan ini hanya disebabkan oleh perubahan kepemilikan empat laut abis besar terakhir kali, tetapi sekarang tampaknya aku salah besar. Perubahan-perubahan yang jauh seperti ini, akumulasi sejarah, tidak mungkin terjadi di sini tanpa pencucian ratusan ribu tahun. Reruntuhan ini bagaikan orang-orang tua yang telah menyaksikan kejayaan yang tak terhitung jumlahnya dan menetap dalam sejarah, terus terdiam menyaksikan awan putih berubah menjadi anjing hitam, laut berubah menjadi ladang murbei. Itu seperti artefak kuno di dunia fana, di mata orang-orang yang cerdas, bahkan jika mereka mencapai puncak metode konstruksi, mereka tetap tidak akan mampu menciptakan beban dan akumulasi sejarah itu sendiri. Kekuatan waktu adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya tidak akan berdaya menghadapinya, apalagi manusia biasa, apalagi artefak itu sendiri. Reruntuhan ini mungkin sudah ada sebelum para kultifator alam awan berkembang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal reruntuhan ini. Zhang Fan mengamati sejenak, dan setelah tidak menemukan petunjuk apapun, dia bertanya dengan suara rendah, Yun Hua, apakah kelima jurang awan besar memiliki reruntuhan seperti ini? Pada saat ini, dia praktis sudah yakin bahwa reruntuhan ini merupakan objek asing, dan pastinya bukan sesuatu yang dapat dikembangkan oleh alam asing seperti alam awan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, di reruntuhan ini, Zhang Fan masih bisa merasakan samar-samar rasa penindasan, seolah-olah sosok dan aura para ahli yang sangat kuat selamanya terpaku pada bangunan-bangunan yang hancur ini. Dia belum pernah melihat situasi semacam itu bahkan di alam Fana yang luas tak terbatas. Utara, Selatan, Timur, Barat, keempat jurang awan agung semuanya memilikinya, dan situasi di negara bagian tengah sedikit berbeda. Guru akan mengerti saat Anda melihatnya. Sedikit keheranan melintas di mata peri Yun Hua, jelas tidak mengerti bagaimana Zhang Fan tahu bahwa keempat jurang awan besar semuanya memiliki reruntuhan seperti ini. Lagi pula, dalam perjalanan ke sini, mereka tidak meninggalkan sisi satu sama lain bahkan untuk sesaat, jadi bagaimana mungkin Yun Hua tidak tahu jika dia telah bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Meskipun dia bingung, dia tidak punya niat untuk bertanya. Dia hanya terdiam sejenak ketika dia menyebutkan situasi di negara bagian tengah, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan samar. Negara bagian tengah. Zhang Fan mengangguk tanpa suara, tidak melanjutkan bertanya. Perhatiannya telah terali ke tempat lain. Gemuruh. Gempa bumi, suara gemuruh tiba-tiba meletus dari tengah reruntuhan. Suara itu tidak berhenti, dan bumi tidak berhenti. Tiba-tiba, delapan belas platform seperti arena melayang dari bumi, berdiri tegak di hadapan semua orang. Setiap platform itu dipenuhi berbagai macam tanda, seperti api, air, tebasan pedang, tusukan pedang, bahkan warna merah darah. Ada berbagai macam tanda, dan jelas bahwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sini. Tanda-tanda pertempuran itu semuanya ringan dan dangkal, seolah-olah seseorang hanya menggores batu dengan kukunya, dan tidak menembusnya sama sekali. Para kultifator yang dapat bertarung di platform ini tidak boleh terlalu lemah, dan persyaratan paling mendasar adalah menjadi kultifator formasi inti. Pertarungan antara kultifator core formation dan harta dan kemampuan sihir yang tak terhentikan hanya akan menimbulkan tanda-tanda yang tidak berarti. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa platform ini terbuat dari bahan khusus. Pada saat yang sama ketika platform ini muncul, persepsi tajam Zhang Fan mengatakan kepadanya bahwa pada saat itu, banyak sekali orang menahan nafas, dan detak jantung mereka bertambah cepat, seolah-olah mereka tengah menantikan sesuatu. Platform-platform itu sudah muncul, tetapi untuk saat ini, tidak ada tindakan lebih lanjut. Bingung, Zhang Fan menyebarkan indera ilahinya, memperhatikan percakapan para kultifator cloud abis biasa di sekitarnya. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, jika dia ingin mendengar sesuatu di negara awan timur, itu adalah hal yang sangat mudah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam penantian yang menyesakkan dan mencekik itu, hampir semua kultifator cloud abis sedang mendiskusikan sesuatu dengan kenalan mereka. Tak lama kemudian, Zhang Fan mengetahui mengapa mereka berkumpul di sini. Saudara Zhang, hari ini adalah hari terakhir bulan ini, dan 18 kandidat yang mulia akan segera diputuskan. Dengan kekuatan Saudara Zhang, wajar saja jika Anda mendapat tempat. Mengapa Anda tidak bergerak sekarang, dan saya dapat membantu Anda meningkatkan reputasi Anda? Saya tidak berani, saya tidak berani. Kedelapan belas kandidat yang mulia bulan ini semuanya luar biasa kuat. Saya tidak cukup kuat, dan lebih baik menyembunyikan ketidakmampuan saya daripada menunjukkan ketidakmampuan saya. Mari kita tunggu sampai bulan depan. Dua orang yang berbicara adalah pria parubaya, keduanya adalah kultifator formasi inti, terutama Saudara Zhang, yang berada di tahap akhir formasi inti, yang tidak lemah. Tingkat kultifasi orang ini tergolong tinggi di antara ratusan kultifator yang berkumpul di sini, dan ucapan orang lain yang mengatakan bahwa Saudara Zhang bisa mendapat tempat bukanlah sanjungan. Kandidat yang terhormat. Tanggal 18 Januari. Zhang Fan diam-diam memperhatikan, dan kemudian menyadari bahwa kedua orang itu telah mengubah topik pembicaraan, jadi dia tidak lagi memperhatikan mereka. Bulan ini hampir tiba, dan Dewi Li pasti akan dapat mengamankan tempat dan menjadi salah satu dari 18 kandidat yang mulia. Di masa depan, kau akan menjadi tandingan seorang Celestial. Aku tidak berani mengatakan Abismaster, tetapi pasti akan ada tempat bagi Dewi Li di antara para Jenderal Awan. Bagaimana mungkin aku berani mengajukan permintaan yang begitu berlebihan? Hanya 18 kandidat yang mulia dari Awan Timur saja sudah terlalu banyak bagiku, dan masih ada satu di Benua Tengah. Bagaimana mungkin semudah itu? Haha, untung saja, sekarang ada 18 orang. Kudengar dari generasi yang lebih tua bahwa seribu tahun yang lalu, hanya lima orang yang dipilih pada satu waktu, dan hanya sekali dalam seratus tahun. Dibandingkan dengan 18 orang saat ini di bulan Januari, tidak diragukan lagi itu jauh lebih mudah. Kurasa Dewi Li punya peluang bagus. Setelah itu, kultifator wanita bermargali berbicara dengan rendah hati, dan orang lain terus menyanjungnya. Tidak ada informasi yang lebih berarti, dan Zhang Fan merasa ingin muntah setelah mendengarnya, jadi dia segera berhenti mendengarkan. Namun, dari percakapan antara keduanya, ia tetap memperoleh banyak informasi. Terutama ketika ia membandingkannya dengan dua orang yang pernah didengarnya sebelumnya, ia perlahan-lahan merasa tercerahkan. Yang disebut kandidat yang mulia adalah karena masih ada satu di Benua Tengah. Pada akhirnya, 18 orang dari lima Benua Awan adalah yang mulia sejati. Tujuan melakukan ini tampaknya adalah untuk memilih 18 orang setiap bulan untuk dicocokkan dengan Celestial. Dulu tidak pernah terjadi dalam skala sebesar ini. Tampaknya para Celestial Agung yang bersembunyi di Istana Celestial di alam surga yang mengisi jelas tidak dalam situasi yang baik. Setelah merenungkannya, Zhang Fan kurang lebih memahami situasi saat ini. 18 orang dipilih dalam sebulan dan dikirim ke Benua Tengah untuk putaran seleksi berikutnya. Metode untuk memilih 18 orang di Eastern Cloud habis tidak bisa lebih sederhana lagi, itu tidak lebih dari sekadar arena. Baik di hari pertama maupun hari terakhir, asal seseorang dapat berdiri di arena pada hari terakhir bulan tersebut, mereka akan menjadi kandidat terakhir. Tampaknya pihak yang pertama naik akan dirugikan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bagaimanapun, dari sudut pandang manapun, kompetisi ini tampaknya bukan kompetisi yang mudah. Noda-noda merah kecoklatan yang tidak menyebar di arena sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dalam situasi seperti ini, semua kultifator Benua Awan akan secara sadar menghindari para ahli yang mengungkapkan metode mereka yang kuat. Tidak peduli seberapa baik status seorang yang mulia, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kehidupan mereka sendiri. Setelah memahami situasi spesifiknya, Zhang Fan enggan menguping pembicaraan para kultifator Benua Awan. Pada saat itu, Peri Yun Hua datang, ekspresinya agak muram. Tuan, Awan mengambang 10 ribu mil sedang dalam masalah. Apa? Mungkinkah ada perubahan dalam perjalanan ke Benua Tengah? Ketika Zhang Fan mendengar ini, ekspresinya juga menjadi suram. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Yun Hua, bagaimana situasinya? 1105. Awan mengambang 10 ribu mil sedang dalam masalah. Kita tidak bisa menggunakannya. Peri Yun Hua berkata dengan muram, saat ini, semua awan terapung 10 ribu mil telah digunakan oleh Master Jurang Awan Timur untuk mengangkut para kandidat yang mulia. Selama tiga tahun ke depan, tidak ada orang lain yang akan dapat menggunakannya. Apa? Zhang Fan terkejut. Sebelumnya, dia pernah mendengar dari Peri Yun Hua bahwa di Benua Awan Timur dan bahkan empat Benua Awan lainnya, ada sembilan awan mengambang 10 ribu mil. Lima penguasa jurang agung sangat merahasiakan asal-usul mereka. Awan mengambang 10 ribu mil ini dapat menempuh jarak 108 ribu mil hanya dengan satu pikiran. Awan ini sangat cepat dan merupakan alat nomor satu untuk bepergian antar Benua Awan. Awalnya, dari sembilan awan terapung 10 ribu mil, hanya satu yang berada di bawah kendali Master Abis untuk keadaan darurat. Sisanya digunakan untuk mengangkut para kultifator dari Benua Awan ke Benua Awan selama mereka membayar sejumlah batu awan. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, rencana Zhang Fan langsung terganggu. Tanpa awan mengambang 10 ribu mil, perjalanan dari Benua Awan Timur ke Benua Awan akan memakan waktu bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk disiasiakan di sini? 18 kandidat yang mulia, namun dibutuhkan 9 awan mengambang 10 ribu mil. Sepertinya Master Jurang Awan menganggap pemilihan yang mulia ini sangat serius. Setelah sesaat terkejut, Zhang Fan melupakan masalah itu dan mulai memikirkan maksud di balik hal itu. Bagaimanapun, semuanya sudah sampai pada titik ini. Kecuali dia dengan berani mengambilnya dengan paksa dan menjadi musuh semua kultifator di Benua Awan Timur, tidak ada cara lain. Ini adalah satu-satunya cara. Sepertinya, setelah beberapa saat, tatapan Zhang Fan beralih dan terfokus pada 18 arena. cahaya dingin melintas di matanya. Kali ini, aku harus naik dan bersenang-senang. Dia tidak tertarik pada kandidat yang mulia yang omong kosong ini. Mungkin para kultifator di Benua Awan sudah terbiasa dengan hal itu dan bahkan menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Namun bagi Zhang Fan, itu kurang dari sekadar omong kosong. Sekarang, berkat awan mengambang 10 ribu mil, menyambar kandidat yang terhormat ke Benua Awan adalah cara yang tercepat. Tuan, Yun Hua harus pergi dan merebut tempat itu. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah merasakan pikirannya, peri Yun Hua berbicara lebih dulu. Kamu, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biar aku yang melakukannya. Sehebat apapun teknik rahasia, pasti akan selalu ada kekurangannya. Jika aku tidak hati-hati, aku harus bertarung. Aku mungkin juga akan bergerak sendiri. Dengan begitu, aku akan benar-benar aman. Sebuah pikiran melintas di benak Zhang Fan, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Setelah berbicara, dia tidak peduli dengan pikiran peri Yun Hua dan langsung mengalihkan pandangannya kembali ke arena. Di sana, delapan belas juara sementara yang telah berdiri hingga akhir hari telah melangkah ke panggung. Di antara mereka adalah Dewi Li, dari sebelumnya. Delapan belas kultifator ini semuanya adalah kultifator Core Formation. Yang terkuat di antara mereka sudah berada di puncak ranah Core Formation, hanya selangkah lagi dari ranah Nas Jensol. Yang terlemah di antara mereka berada di tahap akhir ranah Core Formation. Mereka lebih dari cukup untuk meremehkan ribuan orang di hadapan mereka. Tentu saja ini bukan apa-apa bagi Zhang Fan. Dia belum memilih arena secara acak, karena perilaku orang-orang ini agak aneh. Setelah mereka melangkah ke peron, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Satu persatu, mereka menemukan tempat dan duduk bersilah. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah yang sama dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Orang-orang di bawah panggung tidak berniat untuk melangkah ke panggung untuk menantang. Sebagian besar pandangan orang-orang terfokus pada delapan belas orang di panggung. Setelah waktu yang lama, tepat saat Zhang Fan mulai tidak sabar, sebuah suara yang terdengar seperti alunan musik surgawi tiba-tiba datang dari jauh. Saya punya tamu untuk bermain seruling dan suling. Di tengah alunan musik surgawi, sebuah kereta mendekat dari jauh dan menarik perhatian semua orang. Kereta itu berbentuk naga biru es, seolah-olah dimurnikan dari naga banjir biru es. Di bagian paling atas, ada payung biru es yang menopang kereta. Di bawah payung itu ada singgah sana, dan seorang lelaki tua menarik perhatian semua orang. Di sisi kiri dan kanan lelaki tua itu, ada murid-murid dan pembantu yang menemaninya. Di belakang lelaki tua itu, ada para ahli yang berbaris dalam barisan. Saat musik surgawi bertambah keras, kereta berbentuk naga biru es itu perlahan mendekat. Tepat saat orang-orang di reruntuhan hampir tidak dapat mengenali sosok lelaki tua itu, dia mengangkat tangannya dan melambai pelan. Meskipun gerakan lelaki tua sebiru es itu kecil, bawahannya memperlakukannya seperti pemandu. Tanpa menunda sedikit pun, kereta itu tiba-tiba berhenti. Perlahan bangkit dari singgah sananya, lelaki tua berwarna biru es itu melangkah maju dan diam-diam tiba di sebuah panggung tinggi di belakang delapan belas panggung dalam sekejap. Sebuah tahta baru telah didirikan di sana sejak beberapa waktu yang lalu, dan dua baris dayang menyambutnya dengan hormat. Ketika lelaki tua berwarna biru es itu muncul di depannya, tatapan Zhang Fan sedikit terfokus, dan dia agak tertarik. Seorang guru jiwa baru yang sempurna. Menarik. Perlahan-lahan duduk di panggung yang tinggi, penampilan lelaki tua itu sepenuhnya terekspos di mata semua orang. Dia mengenakan jubah mewah berwarna biru es yang tampaknya terbentuk dari es yang sangat dalam berusia 10 ribu tahun. Pada jubahnya, ada pola-pola samar es dan salju yang mengambang ke atas dan ke bawah, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Di belakang lelaki tua itu, sepasang sayap biru es terlipat dan menempel erat di punggungnya. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan melewatkannya. Suasana di daerah itu membeku sesaat, lalu tiba-tiba meledak. Penguasa jurang. Seperti yang diharapkan, Abismaster datang sendiri. Kupikir itu hanya rumor. Sepertinya Abismaster benar-benar mementingkan masalah ini. Kapan dia pernah menghadiri acara seperti itu? Seketika, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling Zhang Fan. Meskipun mereka tidak berani bersuara, pada saat ini, hampir semua orang membicarakan lelaki tua yang dingin dan acuh tak acuh itu. Dia adalah master abis. Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang. Benar sekali, dia adalah master jurang awan timur, putra awan timur Yun Feng. Pri Yun Hua tanpa sadar menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Hampir mustahil bagi anak awan timur Yun Feng untuk mengenali Pri Yun Hua yang menyamar di antara begitu banyak kultifator di awan. Dari tindakannya, mudah dibayangkan seberapa dalam rasa takutnya terhadap orang ini. Dia memang luar biasa. Zhang Fan memujinya. Sebagai seorang kultifator jiwa baru lahir tahap akhir yang berada di puncak seluruh alam fana, Zhang Fan dapat mengetahui seberapa kuat anak awan timur Yun Feng ini hanya dengan sekali pandang. Rana kultifasi orang ini mungkin belum benar-benar mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, tetapi ada kekuatan yang sangat samar dan mengerikan yang mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan ini jelas berbeda dari kekuatan Naschen Sol milik Child of East Cloud, tetapi pada saat yang sama, mereka bergabung bersama. Itu seperti naga surgawi yang tidak aktif yang dapat keluar dari jurang kapan saja dan memicu gelombang yang mengamuk di tujuh lautan. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menarik perhatian Zhang Fan. Dalam waktu singkat, orang-orang lain di kereta biru es itu juga telah tiba. Mereka berdiri di samping Putra Awan Timur Yun Feng. Ada dua master jiwa baru lahir sempurna di antara kelompok ini. Kultifasi mereka masih dalam tahap awal, jadi mereka tidak menarik perhatian Zhang Fan. Namun, ada seorang pemuda di antara mereka yang menarik perhatiannya. Pemuda itu mengenakan baju besi putih, tampak sederhana dan mewah. Sayap biru es di punggungnya bergelombang, dan pecahan es kristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Ada sedikit rasa dingin dalam kecantikannya. Itu dia. Jadi itu dia. Suara pertama berasal dari Zhang Fan. Dia mengenali bahwa ini adalah pemuda yang telah membunuh binatang awan di tepi provinsi Awan Timur. Suara kedua berasal dari peri Yun Hua. Dia menatap pemuda itu dengan heran, lalu menjelaskan dengan suara rendah, aku tahu siapa dia. Jadi orang ini adalah putra bungsu dari Master Awan Timur di usia tuanya. Dia sangat memanjakannya, karena tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi, dia tidak pernah mengizinkannya muncul di depan orang lain. Itulah sebabnya Yun Hua belum pernah melihatnya sebelumnya. Putra bungsu dari Master Awan Timur Zhang Fan tersenyum dan berpikir dalam hati, bukankah ini setara dengan status Yun Hua sebagai putri awan? Tidak heran dia memiliki sikap yang begitu mulia. Bisik-bisik di kerumunan itu tidak berlangsung lama. Setelah semua orang berada di posisi masing-masing, anak awan timur mengangkat matanya yang tampak seperti tidak pernah cukup tidur dan menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Tatapannya seolah mengandung hawa dingin yang berasal dari lubuk jiwanya. 99 persen penggarap awan secara tidak sadar menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Mari kita mulai. Setelah kerumunan menjadi tenang, anak awan timur melambaikan tangannya dengan santai dan berbicara dengan suara lemah. Suara anak awan timur Yun Feng dipenuhi dengan kelelahan tak berujung, bagaikan peringatan terakhir dari seorang lelaki tua yang sudah lewat masa jayanya. Semua orang bisa mendengarnya, tetapi tidak ada yang berani bersikap tidak hormat. Sebagian besar dari mereka membungkuk dan memberi hormat. Saat ini, ada banyak kultifator yang bukan penduduk asli benua awan timur. Meskipun mereka mengagumi putra awan timur, mereka tidak takut padanya. Perilaku mereka sangat berbeda dari kultifator lokal. Jika bukan karena kehadiran mereka, Zhang Fan pasti akan menonjol dengan kepala tegak dan dada membusung, serta menolak menundukkan kepala. Mengikuti aba-aba dari anak awan timur, suasana di kerumunan kembali memanas. Terutama ketika 18 penguasa arena berdiri satu per satu untuk bersiap bertempur, suasana mencapai klimaks. Dalam waktu singkat, 14 atau 15 dari 18 arena terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun 3 atau 4 arena yang tersisa tenang, masih banyak orang yang memandang mereka dengan penuh permusuhan. Beberapa orang yang tersisa yang tidak tertantang untuk sementara waktu, tidak diragukan lagi, adalah yang terkuat dari 18 orang tersebut. Setiap orang dari mereka berada di puncak tahap pembentukan inti. Setiap orang dari mereka penuh dengan niat membunuh, seperti seekor singa yang akan melahap mangsanya. Memilih buah kesemek yang lembut untuk dicubit adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak akan banyak orang yang akan menantang orang-orang ini. Tatapan Zhang Fan menyapu seluruh arena. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Tunggu aku. Dia berbalik dan memberi instruksi dengan santai. Dengan satu langkah, dia terbang di atas kepala ratusan kultifator di awan dan melangkah santai ke arena yang tidak diminati siapapun. Anda. Kau sedang mencari kematian. Sebagai kultifator yang sombong, mereka tidak dapat terbang di tempat seperti Eastern Cloud Abyss dan tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Bagi kebanyakan kultifator, ini sudah menjadi keluhan. Sekarang, seseorang bahkan telah melangkahi kepala mereka. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang marah. Namun, kemarahan adalah kemarahan. Selain satu atau dua orang yang impulsif, hampir tidak ada yang mengumpat dengan keras. Bahkan beberapa orang yang cepat dalam berbicara, setelah melihat arena tempat Zhang Fan melangkah, semuanya terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Lelucon macam apa ini? Seseorang yang berani menantang mereka yang berada di puncak tahap pembentukan inti dan bertindak begitu santai, bagaimana mereka bisa terprovokasi? Katakan padaku namamu. Orang yang bertanggung jawab atas arena yang dipilih Zhang Fan secara acak adalah seorang tetua berambut putih dan berjanggut. Kemarahan melintas di wajahnya. Dia baru saja berteriak ketika, seperti seekor bebek yang dicekik di lehernya, dia berhenti tiba-tiba. Kamu, kamu. Wajahnya perlahan memerah. Dari awal hingga akhir, dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Suasana yang tadinya agak gelisah, menjadi tenang sejenak. 1106. Siapa dia? Kerumunan yang awalnya gelisah menjadi tenang. Sebagian besar tatapan kini tertuju pada arena pertempuran tempat Zhang Fan berada. Bisikan dan pertanyaan menyatu menjadi banjir. Siapa Zhang Fan? Tentu saja, tidak seorang pun tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pria bersayap emas ini sangat kuat. Bahkan tanpa mengangkat lengan, dia menekan seorang kultifator tingkat penyelesaian di puncak tingkat penyelesaian. Kenyataannya adalah bahwa itu bukan hanya penindasan dan penindasan. Hanya tetua berambut abu-abu yang benar-benar mengerti teror macam apa yang sedang dihadapinya. Kamu, kamu. Wajah tetua berambut abu-abu itu memerah dan jantungnya berdetak sangat cepat. Seolah-olah jantungnya bisa melompat keluar dari dadanya kapan saja dan jatuh ke tanah. Yang benar-benar menakutkan adalah dantiannya. Hampir pada saat yang sama ketika dia berteriak, Zhang Fan melirik dengan santai. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Tetua berambut abu-abu itu merasa seolah seluruh dunia telah runtuh. Hanya sepasang mata itu yang tersisa. Tatapan dingin itu adalah satu-satunya yang tersisa. Kebanyakan. Kebanyakan. Setiap suara yang hanya bisa didengar oleh tetua berambut abu-abu itu berasal dari dalam tubuhnya. Dan tiannya adalah sumbernya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seolah dapat melihat retakan-retakan halus menyebar di inti emasnya yang telah susah payah ia kembangkan, seakan-akan diselimuti oleh jaring laba-laba. Jika dia mau, Golden dan miliku bisa hancur kapan saja. kesadaran membanjiri pikirannya. Tetua berambut abu-abu itu ketakutan. Begitu Golden dan miliknya hancur, ratusan tahun kultifasinya akan sia-sia. Ia akan terinjak-injak menjadi lumpur. Bagaimana mungkin ia rela melakukan itu? Di bawah ketakutan yang tak berujung, tetua berambut abu-abu itu tidak lagi peduli dengan martabat atau identitasnya. Dia berteriak, saya mengaku kalah. Saat dia mengatakan itu, tetua berambut abu-abu itu merasakan kekuatan tak terlihat bergerak menjauh. Penindasan yang kuat dan teror yang dapat menghancurkan Golden dannya setiap saat menghilang. Fiuh! Tubuhnya sedikit membungkuh dan dia terengah-engah. Keringat dinginnya membentuk genangan air di bawah kakinya. Cara tetua berambut abu-abu itu memandang Sang Fan berbeda. Teror macam apa ini? Lelaki tua berambut putih itu awalnya berpikir bahwa meskipun ia tidak sebanding dengan Nas Censol, ia masih akan mampu melarikan diri. Namun, pada saat itu, seluruh harga dirinya hancur. Hanya dengan tatapan dan aura, seolah-olah ada tangan raksasa yang menggenggam inti emasnya dan dapat menghancurkannya kapan saja. Di hadapan keberadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bersikap sombong? Saya mengaku kalah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan membungkuh dalam-dalam. Baru kemudian dia berbalik dan pergi dengan tegas. Dia dengan cepat berjalan menuruni panggung tinggi dan menghilang kekerumunan dalam sekejap mata. Bahkan saat dia pergi, dia tidak mengerti. Seorang Nas Censol Master atau apapun yang terjadi, dia tidak percaya bahwa orang yang memberinya ketakutan seperti itu adalah seorang kultifator formasi inti. Di permukaan, Zhang Fan memang berada di puncak tahap formasi inti. Selain lelaki tua berambut putih itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang terjadi saat itu. Namun, ada satu hal yang jelas. Sangat kuat. Sangat kuat, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Siapa orang ini? Para tokoh besar di bawah panggung yang tadinya berniat untuk mendapatkan tempat pun berteriak dalam hati dan melakukan hal yang sama. Mereka pertama-tama menatap panggung tempat Zhang Fan berada. Kemudian, mereka semua menoleh dan melihat ke panggung lain seolah-olah panggung itu tidak ada. Hah! Di panggung tinggi, Dong Yun Feng berseru pelan. Tatapannya tertuju pada tubuh Zhang Fan dan menariknya kembali tanpa menemukan apapun. Ada kebingungan di matanya. Hasil tadi tentu saja tidak luput dari pandangannya. Ekspresinya yang awalnya bosan tiba-tiba berubah menjadi serius. Zhang Fan sama sekali tidak menyadari tatapan Dong Yun Feng. Ia duduk santai di tanah dalam posisi lotus. Posturnya malas, seolah-olah ia tidak sedang menunggu tantangan, tetapi hanya menikmati pemandangan di bawah sinar matahari musim semi yang cerah. Sikap santai seperti inilah yang membuat tatapan mata terakhir menjauh darinya dengan enggan. Dong Yun Feng menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Puncak tahap pembentukan inti memang merupakan puncak tahap pembentukan inti. Berdasarkan pengamatannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Dengan sedikit cemberut, dia hanya bisa mengesampingkannya. Saat tatapan Dong Yun Feng menjauh, Zhang Fan mencibir. Orang ini mungkin mempunyai beberapa metode khusus, atau dia tidak bisa diremehkan, tapi memangnya kenapa. Bukannya Zhang Fan belum pernah membunuh monster-monster tua dari alam abadi sebelumnya, bagaimana mungkin dia memperlakukan mereka seperti surga seperti para kultifator di awan-awan provinsi awan timur. Kamu pikir kamu layak. Namun, dengan sekejap pikiran, Zhang Fan menyingkirkan keberadaan Dong Yun dari benaknya. Itu hanya masalah kecil, tidak lebih. Waktu berangsur-angsur berlalu dalam kesunyian panggung Zhang Fan dan intensitas pertempuran di arena sekitarnya. Menatap langit, awan-awan di alam surga yang terisi semakin rendah. Cahaya tidak meredup sama sekali, tetapi terasa seperti matahari terbenam di barat dan senja pun mendekat. Ketika awan di alam surga yang terisi mulai naik, Fajar menyingsing. Di titik tertinggi, siang hari. Ketika awan turun, malam pun tiba. Waktu satu bulan telah berakhir. Pada saat terakhir ini, pertempuran di 18 arena menjadi lebih sengit. Selama masih ada secerca harapan, secerca kemungkinan, semua kekuatan tersembunyi akan memperlihatkan diri dan menyerbu ke arena. Tentu saja ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang layak di antara para pembudidaya di awan. Pada saat ini, Zhang Fan yang sudah bosan setengah mati, akhirnya menjadi tertarik dan melirik cincin lainnya. Puncak dari level penyelesaian, jika aku tidak memiliki beberapa teknik hebat dan jiwa baru yang kedua, aku mungkin tidak akan menjadi lawan bagi orang-orang ini. Dunia ini memang besar dan pahlawan ada di mana-mana. Saya tidak bisa bermalas-malasan. Sambil berseru, dia tidak menyadari bahwa sedikitnya ada ratusan kultifator yang menatap panggungnya seperti dia adalah monster. Dari 18 arena, hanya arena tempat Zhang Fan berada yang sepi. Seolah-olah semua orang menganggapnya sebagai tempat yang berbahaya untuk dikunjungi. Para kultifator biasa tidak mengerti mengapa para kultifator yang tampak kuat di puncak level penyelesaian bahkan tidak berani menyentuh Zhang Fan. Arti dari menaklukkan seorang kultifator di puncak tingkat penyelesaian dengan tatapan dan ki mereka adalah sesuatu yang hanya dapat benar-benar dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat itu. Seiring berjalannya waktu, satu, dua, tiga, arena menjadi tenang satu per satu. Pertarungan calon terhormat akan segera berakhir. Tepat saat semuanya akan berakhir, bahkan Master Dong Yun, Yun Feng, telah berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tunggu. Sebuah suara jelas datang dari platform tinggi, langsung menarik perhatian semua orang. Hah. Akhirnya, sesuatu yang menarik terjadi. Zhang Fan juga melihat ke arah sumber suara itu dengan penuh minat. Dia tidak asing dengan suara itu. Yun Yuan. Teriakan keras penuh kemarahan dan keterkejutan keluar dari mulut guru Dong Yun. Bahkan ketika Zhang Fan memperlihatkan kekuatannya di depannya tanpa rasa ragu, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Itu karena orang itu adalah putra bungsunya yang paling dicintainya. Sayap biru es, baju besi putih mewah, dan seorang pemuda tampan, putra mahkota Yun Yuan. Yun Yuan tampaknya tidak mendengar teriakan marah ayahnya. Sayap di punggungnya melebar, dan bintik-bintik cahaya biru es berkibar turun. Seperti mimpi yang sangat jernih, mereka membawa tubuhnya turun dari panggung tinggi. Ini belum berakhir. Yun Yuan mengucapkan kata demi kata. Sayapnya bergetar saat berbicara. Ketika dia selesai berbicara, dia telah menarik kembali sayapnya dan berdiri dengan bangga dia bicara, pandangannya menyapu 18 arena. Selain Zhang Fan, hampir semua orang yang menjadi pemenang terakhir yang berdiri di 18 arena merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka saat bertemu dengan tatapannya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Berbeda dengan kegugupan orang lain, Zhang Fan menatap Yun Yuan dengan penuh minat. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yun Yuan selanjutnya. Yang lain tentu saja tidak bisa seperti Zhang Fan. Selain bisa atau tidaknya mereka mengalahkan Yun Yuan, bahkan jika mereka bisa, apakah mereka berani? Yun Yuan adalah putra tunggal dari salah satu dari lima Master Cloud Abyss, putra kesayangan yang sangat mereka sayangi. Jika Yun Yuan menentang keinginannya di depan semua orang, bahkan jika dia melakukan apa yang diinginkan Yun Feng, demi mempertahankan otoritasnya, nasibnya akan tetap suram. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa saat tatapan Yun Yuan tertuju pada Zhang Fan, ekspresi Dong Yun Xi langsung berubah. Ekspresi marahnya menghilang, dan bahkan wajahnya berkedut. Di antara 18 orang di arena, hanya Zhang Fan yang tidak yakin. Selain apakah Zhang Fan akan menyerah, dia tidak yakin apakah Zhang Fan akan menunjukkan belas kasihan, apakah Zhang Fan tidak akan mengambil nyawa putranya, dan apakah Zhang Fan akan mampu bergerak tepat waktu pada saat yang genting. Untungnya, tatapan Yun Yuan akhirnya melewati tubuh Zhang Fan dan mendarat pada seorang pria berjanggut keriting. Kemudian dia mengepakkan sayapnya dan melangkah memasuki arena. Kamu, lakukan gerakan. Suara Yun Yuan tenang, tetapi ada nada yang tidak memungkinkan pembangkangan. Aura bangsawan alaminya terungkap sepenuhnya. Dasar bocah nakal. Zhang Fan tersenyum diam-diam. Meskipun dia tidak menghargai aura mulia semacam ini, dan dia tidak berpikir itu akan bermanfaat, aura itu tetap saja enak dipandang ketika muncul pada seorang pemuda yang sombong. Tentu saja lelaki berjanggut keriting itu tidak akan berpikiran seperti itu. Mula-mula mukanya berubah menjadi hijau, kemudian putih, dan akhirnya bagaikan orang membuka warung kecap, segala warna muncul di mukanya dan warna-warninya tak terlukiskan. Pria berjanggut keriting itu mengepalkan dan mengendurkan tinjunya berulang kali. Akhirnya, di bawah tatapan banyak orang, dia menghela napas panjang. Dia menggenggam kedua tangannya ke arah Yun Yuan, Dong Yun Zi, dan Yun Feng, lalu mundur. Tindakannya menyebabkan banyak orang menghela napas lega. Meskipun Yun Yuan tidak lemah dan memiliki berbagai harta karun untuk melindungi dirinya, pria berjanggut keriting itu adalah seorang kultifator tingkat kesempurnaan sejati yang telah berjuang keras hingga mencapai puncak tingkat kesempurnaan. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Orang ini juga cukup pintar untuk tidak lupa menjual kebaikannya sepenuhnya sebelum berpisah. Manfaat yang akan didapatnya dari konsesi ini pasti tidak sedikit. Setelah itu, Zhang Fan menarik pandangannya, dan seperti semua orang di sekitarnya, dia memfokuskan perhatiannya pada satu titik. Di sana, sepasang ayah dan anak saling menatap dari jarak ribuan kaki. Percikan api beterbangan 1107 Keheningan Suasana yang berat dan stagnan menyelimuti udara. Para kultifator alam awan bagaikan ikan dalam air mendidih, bahkan sulit bernapas. Huo Master Dong Cloud Yun Feng menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, seperti seekor harimau ganas yang tiba-tiba bangkit dari sarangnya. Tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh area, dan banyak kultifator yang tidak siap bahkan terhuyung mundur dan jatuh ke kerumunan. Itulah penampakan dari Master Jurang Awan Timur, salah satu dari lima orang paling berkuasa di alam awan selain bangsa Celestial, seorang pahlawan heroik di generasinya. Lelaki tua yang sangat lelah tadi hanyalah kedok. Jika ada yang benar-benar mengira bahwa penguasa suatu wilayah akan memiliki penampilan seperti itu, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sayangnya, penguasa suatu wilayah, Master Isklaut, tengah berhadapan dengan putranya sendiri. Yun Yuan dengan keras kepala menegakkan tubuhnya, seperti pohon pinus yang menghadapi badai yang dahsyat. Punggungnya tegak lurus, dan dia tidak jatuh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Aduh! Lupakan saja, lakukan apa yang kau mau. Setelah sekian lama, Ayah Dong Yun, Master Dong Yun, akhirnya menyerah. Ia menghela napas panjang dan kembali kewujud seorang lelaki tua yang lemah. Ia melambaikan tangannya dan melangkah ke kereta berbentuk naga biru es itu. Di belakangnya, bawahan dan pembantunya juga masuk satu persatu dan mengikutinya dari dekat, tidak meninggalkannya sedikitpun. Ribuan kultifator alam awan di bawah panggung menyaksikan ahli yang tampak seperti singa liar ini duduk di singgah sana. Kereta itu naik ke awan dan perlahan menghilang di depan mata mereka. Baru setelah sosok Master Dong Yun Yun Feng benar-benar menghilang di udara, seorang pria parubaya melangkah maju. Ia berjalan ke panggung tinggi tempat Yun Feng tadi berada, terbatuk pelan, dan melihat kesekeliling kerumunan. Orang ini juga datang bersama Tuan Dong Yun. Sepertinya dia ditinggalkan oleh Tuan Dong Yun untuk mengumumumkan sesuatu. Pria parubaya ini tentu saja tidak memiliki kekuatan atau prestise seperti Master Isklaut Yun Feng, tetapi tujuannya tidak bisa lebih jelas lagi. Untuk sesaat, kerumunan di bawah panggung terdiam, terutama para kultifator di delapan belas arena. Banyak dari mereka menatap orang ini dengan tatapan penuh semangat. Zhang Fan tidak terlalu memperhatikannya, sebaliknya, dia cukup tertarik pada Yun Yuan, yang baru saja selesai bertengkar dengan ayahnya. Apa sebenarnya yang membuatnya melakukan hal ini? Zhang Fan mengusap dagunya sambil berpikir. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tetapi Yun Yuan adalah tuan muda Isklaut abis, jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk menjadi yang tertinggi. Bahkan jika ada keuntungan tambahan, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Ya, Zhang Fan sekarang tahu apa yang telah hilang darinya. Sejak guru Dong Yun dan Yun Feng pergi, Yun Yuan mengalihkan pandangannya dari kepergian ayahnya dan berbalik melihat ke sudut di bawah panggung. Mengikuti pandangannya, tidak sulit untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian merah muda, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mungkin kurang tepat jika menyebutnya gadis kecil. Gadis ini seharusnya berusia sekitar 16 tahun, tetapi bentuk tubuhnya yang mungil dan sayap merah muda di punggungnya membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Pada saat ini, mata gadis naif ini dipenuhi dengan keputusasaan. Siapapun yang memperhatikan ini akan merasa sulit untuk memiliki hati yang keras. Yun Yuan berdiri tegak di atas, seolah-olah dia kedinginan. Dia mengecilkan tubuhnya sedikit, dan kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia melambaikan tangannya tanpa jejak. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di tanah. Dia tidak lagi menatap gadis merah muda itu, juga tidak menatap pria parubaya di atas panggung yang hendak mengumumkan sesuatu. Dia hanya menatap kosong pada pikirannya sendiri. Selain Zhang Fan, tidak ada seorang pun yang menyadari kejadian ini. Mereka juga tidak menyadari bahwa gadis merah muda itu begitu putus asa sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Begitu saja, dia ditopang oleh beberapa wanita parubaya yang tiba-tiba muncul dan menghilang di antara kerumunan. Pada saat ini, pria parubaya di panggung berbicara dengan suara serak. Rekan-rekan kandidat yang terhormat, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua sebelumnya. Sambil berbicara, ia menangkupkan kedua tangannya, dan orang-orang di bawah membalas sapaannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, ekspresi pria parubaya itu berubah serius. Sekarang, aku akan menyampaikan dekrit dari Abyss Master. Tiga hari kemudian, saat fajar, awan sejauh 10 ribu mil akan membawa anda ke negara bagian tengah. Sesampainya di sana, anda akan bersaing dengan para ahli dari 4 provinsi awan lainnya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang apa arti kemenangan atau kekalahan bagi anda, bukan. Saya hanya berharap agar semua orang tidak mempermalukan negara awan timur. Jika anda berhasil dan melayani makhluk surgawi, anda akan menerima manfaat dan kesempatan anda sendiri. Jika anda merusak reputasi negara awan timur, hasilnya, haf. Baiklah, aku tidak akan menundamu lagi. Tiga hari lagi, kita berdua akan berkendara sejauh 10 ribu mil di atas awan. Jika kau punya teman atau keluarga, kau juga bisa mengajak mereka. Itu saja. Pria parubaya itu jelas tidak berniat mengatakan apa-apa lagi. Mungkin dia ingin mengejar Master Dong Yun yang sudah jauh, jadi dia buru-buru mengucapkan beberapa patah kata dan meninggalkan panggung. Setelah meninggalkan panggung, dia dengan hormat membisikkan sesuatu di telinga Yun Yuan. Baru setelah Yun Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dia pamit pergi. Begitu dia meninggalkan panggung, ke-18 kandidat yang mulia akhirnya menghela napas panjang lega dan rileks. Sekarang situasinya sudah jelas, tidak ada lagi hubungan kompetitif di antara mereka, dan suasana segera menjadi lebih tenang. 18 kandidat yang mulia di atas dan para kultifator di awan di bawah berada di dua dunia yang berbeda. Orang-orang di bawah bubar, sebagian pergi dengan kecewa, sementara yang lain diam-diam menunggu kesempatan bulan depan. Hanya dalam beberapa saat, reruntuhan di pusat Eastern Cloud habis benar-benar kosong. Tidak seperti Zhang Fan yang tiba-tiba muncul entah dari mana, para kultifator core formation puncak lainnya adalah para ahli yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Pada saat ini, mereka masih mengobrol tanpa henti di antara orang-orang ini, satu-satunya yang menarik perhatian Zhang Fan adalah Yun Yuan dan seorang kultifator wanita lainnya. Yun Yuan tentu saja tidak menyebutkannya. Zhang Fan cukup tertarik untuk mengetahui tujuannya. Kultifator wanita itu adalah Perili, yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Sebelumnya, Zhang Fan tidak terlalu memikirkan orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Perili akan menjadi pemenang terakhir. Seiring berjalannya waktu, pembatasan dua orang untuk berkendara sejauh 10.000 mil di atas awan menyebabkan sebagian besar dari mereka menelpon teman-teman mereka dan mengambil keputusan. Dari awal hingga akhir, hanya Yun Yuan dan Zhang Fan yang tidak bergerak. Membosankan. Melihat para kandidat yang mulia mencoba mendekatinya, Zhang Fan berdiri dengan bosan dan berjalan menuju Peri Yun Hua. Melihat dia, ahli terkuat di antara mereka, pergi, banyak kandidat yang mulia menunjukkan ekspresi kecewa. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menganggapnya serius. Target mereka adalah Yun Yuan, yang duduk tak bergerak seperti patung. Mereka juga ditakdirkan untuk kecewa. Tepat saat Zhang Fan berbalik dan pergi bersama Peri Yun Hua, Yun Yuan menghela nafas kecewa. Dia bahkan tidak melihat ke arah kandidat yang mulia yang mendekat. Sebaliknya, dia melirik Zhang Fan dan Peri Yun Hua, lalu dengan acuh-ta'acuh pergi sendiri. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada pikirannya, seperti keadaan pikirannya saat ini. Perbuatan mereka berdua sontak membuat para kandidat yang mulia yang tengah bersiap untuk menjalin persahabatan dan membantu dalam pertempuran di dataran tengah di kemudian hari, saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, Zhang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berjalan-jalan di sekitar Isklaut abis. Dia dan Peri Yun Hua menjual atau membeli barang-barang. Meskipun mereka memperoleh banyak barang langka dari alam manusia, mereka juga meninggalkan beberapa baturoh. Lima provinsi awan agung di alam awan menggunakan kiawan untuk mewujudkan semua hal di dunia yang sangat misterius. Ramuan spiritual yang tumbuh di provinsi awan tidak sulit untuk disempurnakan menjadi pil menggunakan metode alkimia biasa. Dalam situasi seperti itu, Zhang Fan tentu saja tidak keberatan menjual pil hasil sulingannya dalam jumlah besar dan membeli batu awan langka serta menimbunnya. Dalam kurun waktu tiga hari yang singkat, banyak orang tahu bahwa pembeli dan penjual besar telah tiba. Kalau bukan karena penampilannya di pertarungan para kandidat yang mulia di reruntuhan itu begitu menarik perhatian dan meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang, barangkali akan ada banyak sekali masalah yang menimpannya dalam tiga hari ini. Zhang Fan tentu saja tidak memikirkan hal-hal ini. Siapa yang dia takuti? Sebaliknya, selama proses ini, dia sekali lagi mengalami hari-hari saat dia berada pada kesempurnaan agung pendirian fondasi dan bersiap untuk memadatkan inti emasnya. Sekarang dia menoleh ke belakang, rasanya seperti mimpi. Tiga hari kemudian, termasuk Zhang Fan dan Yun Yuan, delapan belas kandidat yang mulia tiba di sebuah puncak yang rusak dan tampak telah diratakan oleh pedang panjang, baik bersama keluarga, teman, atau sendirian. Sudah ada sembilan awan yang mengambang di sana, samar-samar melayang naik turun, memancarkan nuansa spiritualitas. Ini adalah awan mengambang 10.000 mil. Zhang Fan membawa Peri Yun Hua untuk berdiri di depan awan. Awan mengambang 10.000 mil yang diperkenalkan secara rincin oleh Peri Yun Hua, muncul di depannya untuk pertama kalinya. Asal usul awan terapung 10.000 mil tidak diketahui. Lima mas terabis yang hebat merahasiakannya, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan celestial dari istana celestial di wilayah langit penuh. Sebaliknya, awan itu memiliki asal usul lain. Awan itu begitu penting sehingga bahkan putri master abis, Yun Hua, tidak mengetahuinya. Awan mengambang 10.000 mil di depannya kini telah mengembun menjadi sebuah bola. Kelihatannya hanya seukuran orang normal. Awan itu kabur, seolah-olah angin yang sedikit lebih kencang dapat meniupnya. Awan seperti ini bahkan bisa menampung 100 orang. Misteri peruntungan memang tidak ada habisnya. Zhang Fan mendesah dalam hati. Ia melihat awan mengambang 10.000 mil yang tampak seperti keberuntungan langit dan bumi dan bukan hasil karya manusia. Ia teringat kembali pada apa yang telah diperkenalkan peri Yun Hua. Menggunakan awan mengambang 10.000 mil yang dapat mengangkut 100 orang sebagai transportasi tentu saja bukan masalah. Benda ini tidak perlu dikendalikan. Ia hanya perlu dipandu oleh energi spiritual. Ia membutuhkan kekuatan awan unik dari alam awan. Mereka yang bisa memperoleh kualifikasi untuk menjadi kandidat yang mulia semuanya adalah pakar langka dari alam awan. Mendukung awan terapung 10.000 mil ke dataran tengah bukanlah masalah. Jika ada masalah, itu hanya Zhang Fan yang tidak pernah mengolah kekuatan awan. Tapi bukankah masih ada peri Yun Hua? Dia tidak perlu khawatir tentang ini. Sesaat kemudian, hati Zhang Fan tergerak. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat seorang pemuda dengan baju besi putih dan sayap biru. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke puncak yang rusak. Pada titik ini, 18 orang telah berkumpul. Semuanya, ayo berangkat. Semoga perjalanan kalian lancar dan kalian semua bisa naik ke surga. Selain ke delapan belas calon yang terhormat, satu-satunya yang berada di puncak yang rusak itu adalah lelaki parubaya bermargaian yang telah menyampaikan sembilan awan mengambang 10.000 mil. Setelah beberapa saat, semua orang sudah berada di posisi masing-masing. Zhang Fan menyadari bahwa Yun Yuan sudah berjalan ke arahnya. 1108. Yun Yuan. Dia ingin. Zhang Fan terkejut ketika melihat Yun Yuan, yang mengenakan baju besi putih dan memancarkan aura menyendiri, berjalan mendekat dengan tenang. Dia kemudian melihat sekeliling dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ada dua kandidat yang mulia di samping masing-masing dari delapan awan mengambang miriat milis lainnya. Hanya satu di sampingnya yang kosong. Peri Yun Hua masih mengikuti Zhang Fan dengan saksama. Namun, tidak ada yang menganggapnya serius. Dia hanyalah seorang pelayan. Dari delapan belas kandidat yang mulia, Zhang Fan dan Yun Yuan adalah dua orang yang paling menarik perhatian. Yang satu sangat kuat dan tak terduga, sedangkan yang lain memiliki latar belakang keluarga kaya dan merupakan tuan muda yang mulia. Keduanya adalah orang-orang yang ingin didekati oleh para kandidat yang mulia lainnya tetapi tidak dapat didekati. Bepergian bersama-sama adalah hal yang sempurna. Tatapan Zhang Fan tertuju pada Yun Yuan sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Dia tidak peduli dengan para ahli di puncak tahap pembentukan inti yang menatapnya dengan ekspresi rumit. Yun Yuan juga sama. Dengan kepala terangkat tinggi, dia berjalan diam-diam ke sisi awan. Dia sengaja melirik Zhang Fan dan mengangguk. Baginya, ini merupakan bentuk penghormatan yang langka. Tindakan kecil ini, di mata orang lain, sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Tuan Muda Dong Yun. Namun, berbeda dari kandidat yang mulia lainnya, Zhang Fan sama sekali tidak peduli dengan identitas Yun Yuan. Bahkan ayahnya, Tuan Dong Yun, sama sekali tidak peduli dengan Yun Yuan. Oleh karena itu, dengan pandangan sekilas, Zhang Fan mengambil langkah pertama dan melangkah ke awan yang mengambang sejauh 10 ribu mil. Ledakan. Begitu dia menginjaknya, seluruh awan yang melayang sejauh 10 ribu mil tiba-tiba berubah. Awan itu membengkak seperti embusan angin, berubah menjadi kereta awan besar yang terbang melintasi langit. Beberapa saat kemudian, Peri Yun Hua dan Yun Yuan juga duduk di kereta. Selama kurun waktu tersebut, langit di atas gunung yang hancur itu dipenuhi dengan suara gemuruh. Seolah-olah awan dan udara yang tak terhitung jumlahnya didorong terpisah dan berubah menjadi ledakan. Setelah Zhang Fan dan Yun Yuan duduk, Yun Hua berdiri dan berjalan ke bagian depan kereta. Ia duduk dalam posisi lotus dan menempelkan telapak tangannya yang putih pada batu putih yang menonjol dari tanah. Ledakan. Petik 2. Ia berguncang sejenak, dan seluruh kereta awan itu tampak jatuh ke dalam keadaan diam yang aneh. Begitu cepatnya hingga tidak bergerak lagi. Ini adalah perasaan aneh saat berada di tengah awan. Hah! Apakah ini yang dimaksud dengan mampu menempuh jarak 108.000 mil hanya dengan satu pikiran? Saat berada di dalam kereta, hati Zhang Fan tergerak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding kereta. Swash! Sebuah lubang seperti jendela muncul, yang melaluinya orang dapat dengan mudah melihat pemandangan di luar. Sembilan awan yang mengambang berubah menjadi sembilan kereta awan yang tersebar di bagian depan dan belakang. Masing-masing kereta diselimuti cahaya surgawi yang menembus bagian depan dan belakang. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak yang tak terukur. Garis awan samar-samar muncul di langit, tetapi pada saat berikutnya, awan itu telah tertinggal jauh di belakang. Kemudian, seekor burung iblis binatang awan terbang melintasi sembilan langit, tetapi dalam sekejap mata, awan itu terkoyak oleh awan dan berubah menjadi bola merah darah. Kecepatan seperti ini tak tertandingi di dunia. Bahkan dengan seni transformasi pelangi milik Zhang Fan, selama jaraknya sedikit lebih jauh, dia tidak akan mampu mengejarnya. Ini jelas bukan kekuatan manusia, juga bukan kekuatan artefak. Ini hanya kekuatan dunia. Sementara Zhang Fan terkejut, dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada sembilan awan mengambang di setiap provinsi awan. Bukannya mereka tidak ingin menirunya, tetapi tidak mungkin untuk menirunya. Itu melibatkan kekuatan dunia dan tidak bisa diremehkan. Dengan kecepatan seperti ini, akan butuh waktu beberapa hari untuk melintasi jarak yang tak terukur dan menghubungkan dua provinsi awan. Itu memang bukan level yang bisa dicapai dengan kekuatan biasa. Di luar setiap awan yang mengambang, ada pilar cahaya surgawi yang menyelimuti mereka. Kemanapun cahaya surgawi lewat, seolah-olah ada jalan yang terbuka di antara kedua provinsi awan. Itu adalah jembatan yang memungkinkan awan yang mengambang menempuh jarak 108 ribu mil hanya dengan satu pikiran. Setelah menyadari hal ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia berpikir sejenak dan berkata, apakah awan terapung hanya dapat berkomunikasi di dalam Yun Su? Begitulah. Apakah ini pertama kalinya kamu naik di atas awan yang mengambang? Sebelum Yun Hua bisa menjawab, Yun Yuan yang selalu memiliki ekspresi sombong dan acuh-ta'acuh di wajahnya, bertanya. Melihat ini, Yun Hua segera menelan kata-kata di ujung lidahnya dan menatap Yun Yuan dengan heran. Meskipun dia belum pernah melihat Yun Yuan sebelumnya, dia pernah mendengar tentangnya. Dia terkenal sombong dan sulit didekati. Mengapa dia berinisiatif untuk berbicara? Terlebih lagi, Yun Hua bahkan bisa melihat sedikit rasa ingin tahu di mata Yun Yuan, seolah-olah dia sangat tertarik dengan keberadaan Zhang Fan. Hem. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan santai, ini pertama kalinya aku menaiki kereta awan. Ini juga satu-satunya kali aku menginjakan kaki di lima provinsi awan. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari mereka yang memiliki motif tersembunyi, dan dia tidak berniat menyembunyikannya. Dengan menunggangi awan yang mengambang dan terbang langsung ke benua tengah, tujuannya akan tercapai. Saat berbicara, banyak pikiran terlintas di benak Zhang Fan. Begitu, sekarang aku mengerti. Alasan mengapa awan yang mengapung dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan adalah karena adanya daya tarik antara lima provinsi awan. Kekuatan dunia yang sesungguhnya. Menghubungkan hal ini dengan apa yang pernah dikatakan Pri Yun Hua sebelumnya, bahwa lima provinsi awan dulunya merupakan satu benua utuh di masa lampau, Zhang Fan tiba-tiba mendapat kilasan pemahaman. Provinsi awan memang merupakan eksistensi yang sangat istimewa. Meskipun telah terbagi menjadi lima bagian, masih ada hubungan yang tak terlukiskan di antara mereka, seolah-olah mereka mencoba untuk bergabung bersama untuk menarik satu sama lain. Awan mengambang 10 ribu mil mengandalkan daya hisap semacam ini untuk meminjam kekuatan langit dan bumi guna mencapai kecepatan ekstrim yang tak tertandingi di dunia fana. Setelah memikirkannya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Sayangnya, benda ini sama sekali bukan buatan manusia, jadi teknik pemecah batasan lima elemen agungnya tidak berguna. Untungnya, benda ini hanya bisa digunakan di antara lima provinsi awan, jadi dia tidak terlalu kecewa. Apakah ini pertama kalinya saudara Zhang menginjakan kaki di provinsi awan? Yun Yuan bertanya dengan heran. Tatapan matanya tidak menunjukkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, ada rasa ingin tahu dan keinginan kuat. Itu benar. Zhang Fan menganggup dengan tenang dan berpikir, mengapa dia begitu tertarik dengan hal ini? Apakah ada makna khusus saat menginjakan kaki di provinsi awan untuk pertama kalinya? Dia mengatakan ini karena tidak perlu menyembunyikannya. Dia sama sekali tidak memiliki keraguan, tetapi dia tidak menyangka reaksi Yun Yuan akan sebesar ini. Aku tidak menyangka kakak akan menjadi ahli di antara para kultifator pengembara. Tidak heran Paman Yan. Yun Yuan hanya bereaksi di tengah kalimatnya dan tiba-tiba berhenti. Paman Yan. Tidak heran. Zhang Fan segera mengerti dari mana datangnya perilaku aneh Yun Yuan. Tuan Dong Yun pasti telah memerintahkan pelayan Yan untuk memperingatkan Yun Yuan bahwa kemungkinan besar itu adalah sesuatu seperti menjauhlah darinya. Anak ini juga pemberontak. Dia benar-benar mendatangi saya. Yun Yuan adalah seorang tuan muda yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Tidak peduli seberapa pintar dan sombongnya dia, dia masih kurang pengalaman. Hanya dengan beberapa patah kata, Zhang Fan mampu melihat banyak hal. Yun Hua, ada apa dengan para kultifator pengembara? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia bertanya diam-diam. Para pembudidaya pengembara dari daerah terpencil tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menantang mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Peri Yun Hua memang tahu. Dia menjelaskan semuanya tanpa lelah dan menjelaskan semuanya dengan jelas dalam sekejap. Jadi begitu. Zhang Fan diam-diam merasa geli. Namun, setelah mendengarkan, dia juga merasa bahwa kesalahpahaman ini tidak dapat disalahkan pada Yun Yuan. Para kultifator pengembara yang disebut di alam awan dan alam manusia memiliki definisi yang sangat berbeda. Di alam awan, teknik rahasia deva tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk melepaskan kekuatan seseorang. Akan tetapi, jika seseorang ingin mengolah teknik rahasia deva tanpa garis keturunan deva, sudah barang tentu konsumsi batu awannya sangat mencengangkan. Dengan cara ini, para kultifator alam awan tidak dapat hidup secara independen dari provinsi awan. Hanya dengan terikat erat di dalamnya, mereka dapat memperoleh sumber daya yang cukup. Di sisi lain, hanya mereka yang cukup kuat untuk bertarung sendirian di daerah terpencil seperti Great Eastern Wilderness yang dapat meninggalkan provinsi awan dan memperoleh sumber daya yang cukup. Di tanah tandus tempat binatang buas awan berkeliaran bebas, ada banyak sekali pembudidaya kuat. Tidak ada pembudidaya nakal yang berkultifasi di awan yang dapat dibandingkan dengan pembudidaya provinsi awan. Baik dari segi kekuatan absolut, pengalaman bertempur, kemauan keras, atau aspek lainnya, bagaimana mungkin mereka bisa tak terkalahkan. Ini bisa digunakan sebagai identitas. Penggarap pengembara dari daerah terpencil, lumayan, lumayan. Setelah mendengarkan penjelasan peri Yun Hua, Zhang Fan mendapat gambaran kasar. Saudara Zhang, perjalanan ini membosankan dan akan memakan waktu tiga hari. Bagaimana kalau saudara Zhang memberitahu adik kecil ini tentang masalah perbatasan yang terpencil? Tatapan mata Yun Yuan menjadi semakin bersemangat. Jelas terlihat bahwa dia memiliki kerinduan khusus terhadap daerah terpencil yang oleh orang lain dianggap sebagai tempat berbahaya. Bukannya Zhang Fan belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, itu adalah pemikiran umum para kultifator muda yang menginginkan kegembiraan dan bahaya yang tak terduga, yang ingin menjadi dewasa melalui darah dan api. Yun Yuan, tuan muda Dong Yun ini, selalu seperti bunga di rumah kaca. Tidaklah aneh baginya untuk memiliki pikiran seperti itu. Baiklah. Zhang Fan berpikir sejenak, lalu menganggup dan setuju. Bagaimanapun, dia telah melewati sebagian kecil dari Great Eastern Wilderness di sepanjang jalan. Meskipun itu bukan area inti dan tidak ada bahaya yang perlu dibicarakan, itu sudah cukup untuk menipu tuan muda seperti ini. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat di tengah-tengah percakapan santai mereka. Setelah tiga hari ini, Yun Yuan, yang telah mendengar penilaian guru Dong Yun terhadap Zhang Fan dari Paman Yan, sudah cukup menghormati kekuatan Zhang Fan. Setelah berbicara selama tiga hari, Yun Yuan, yang tidak pernah memiliki teman, hampir menganggap Zhang Fan sebagai teman dekat. Sungguh tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghadapi tuan muda seperti ini yang belum banyak berpengalaman di dunia ini. Zhang Fan berhasil mendapatkan banyak informasi darinya tanpa meninggalkan jejak. Sepertinya ada semacam badai yang sedang terjadi di antara lima master abis provinsi awan yang hebat. Situasi Master Is Cloud tidak baik. Dia bahkan memikirkan jalan keluar untuk putranya. Tidak heran dia begitu menentang dan marah tentang partisipasi Yun Yuan dalam seleksi surgawi. Sambil merenung, Zhang Fan melirik Yun Yuan lagi dan mengangguk. Anak ini punya nyali. Dia ingin menggunakan seleksi surgawi ini untuk meningkatkan dirinya sehingga dia dapat membantu Master Is Cloud. Dia dapat dianggap sebagai pemuda yang baik. Satu-satunya hal yang tidak diketahuinya adalah bahwa ketika dia benar-benar memahami latar belakang Yun Yuan, sebuah pikiran terus terlintas di benak Yun Yuan. Jika saudara Zhang ini dapat membantuku. Kalau begitu, ada kesempatan. Yun Yuan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat. Ledakan. Arus udara melonjak dan bergemuruh. Tiba-tiba, ribuan mil awan melayang di udara. Mereka telah tiba di Provinsi Tengah. Seribu seratus sembilan. Mereka telah tiba di Dataran Tengah. Untuk pertama kalinya dalam tiga hari, awan mengambang 10 ribu mil berhenti yang sangat cepat. Hati semua orang bergetar. Kita sudah sampai. Bahkan Tuan Muda Awan Timur Yun Yuan, yang memiliki status tertinggi, berdiri sambil berdebum, kegembiraan tersembunyi di antara alisnya. Dia gembira bukan karena dia telah tiba di Dataran Tengah, melainkan karena dia telah selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang yang mulia surgawi sejati dan naik ke istana surgawi di alam surga yang meluap. Pada saat itu, alis Zhang Fan bergedut. Dia tidak tertarik pada para yang mulia yang tidak berguna itu. Dia bahkan tidak peduli dengan makhluk surgawi, apalagi para yang mulia yang disebut-sebut ini, yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan pengembang biakan. Reaksi tak lazimnya itu disebabkan oleh suatu penemuan yang tiba-tiba. Aura ini menghapus langit dan memenuhi segalanya, apa sebenarnya maksudnya? Zhang Fan sedikit mengernyit. Sejak awan terapung 10 ribu mil berhenti, aura yang menyelimuti dunia memberinya perasaan dejavu, tetapi juga sangat berbeda. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa itu. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia memanggil yang lain dan melangkah keluar dari awan mengambang 10 ribu mil. Ledakan. Setelah 18 kandidat yang mulia, teman-teman mereka, dan para pengiring mereka melangkah keluar dari awan mengambang 10 ribu mil, udara bergemuruh dan kereta besar itu menghilang. Hanya 9 awan samar yang melayang tanpa daya di udara. Hanya dengan melihat permukaannya, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa awan mengambang 10 ribu mil dapat menempuh jarak tak terbatas antara 2 provinsi awan dalam 3 hari. Mereka hanya merasa bahwa angin sepoi-sepoi akan menyebabkan mereka berhamburan tanpa jejak. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk melihat awan mengambang 10 ribu mil. Sebuah bayangan besar menjulang di atas mereka, dan begitu mereka mengangkat kepala, sebuah benda raksasa memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Betapa besarnya pohon itu. Zhang Fan bergumam, dan matanya tidak dapat menyembunyikan sedikitpun rasa terkejut. Ketika dia melangkah keluar dari awan mengambang 10 ribu mil, dia masih berada tinggi di langit. Saat dia turun, dia kebetulan melihat pemandangan pohon yang mengerikan itu, yang membuat semua orang terdiam. Pohon Ilahi Dataran Tengah. Apakah ini Pohon Ilahi Dataran Tengah? Setelah beberapa saat terdiam, suara-suara yang tersebar membawa keterkejutan tak berujung memasuki telinga Zhang Fan. Itu adalah kata-kata dari para kandidat yang mulia. Lagi pula, mereka adalah pusat kekuatan lokal di alam awan, jadi meskipun mereka belum melihat langsung Pohon Ilahi Dataran Tengah, sedikitnya mereka pernah mendengarnya. Pohon Dewa Provinsi Tengah. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri ketika mendengar ini. Pohon Raksasa ini layak menyandang gelar Pohon Dewa. Puncak Pohon Ilahi Dataran Tengah tidak lagi terlihat melalui awan. Melalui celah-celah awan, dia dapat melihat bahwa pohon itu masih menjulang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ujungnya tidak diketahui. Pohon Surgawi akan mencapai sampai ke alam surga. Mengalihkan pandangannya ke bawah, dia dapat melihat bahwa ujung bawah Pohon Ilahi Provinsi Tengah tertanam dalam ke tanah. Kadang-kadang, akarnya akan terlihat di permukaan. Setiap akar begitu tebal sehingga beberapa orang perlu mengelilinginya. Ini adalah pohon terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Bahkan tubuh asli Patriar Kurong sedikit lebih rendah darinya. Tanpa disadari, setelah melayang di udara selama beberapa saat, Zhang Fan samar-samar dapat merasakan bahwa ada banyak tatapan yang menatapnya dari bawah, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Matanya terfokus pada Pohon Ilahi Negara Bagian Tengah. Itu saja. Zhang Fan telah memastikan bahwa benda yang memberinya aura familiar namun aneh di awan yang mengambang itu adalah Pohon Ilahi Provinsi Tengah di depannya. Pohon jenis apa ini? Sampai sekarang, situasi Pohon Ilahi Prefektur Tengah sebagian besar telah terlihat olehnya. Namun, belum lagi mengenali jenis pohon itu, dia bahkan dapat menentukan bahwa itu adalah pohon hidup karena dia hanya dapat mengandalkan auranya dan bukan matanya. Dilihat dari penampakannya saja, itu bukan lagi sebuah pohon. Batang pohon yang besar dan cabang-cabangnya yang rapat bahkan tidak memiliki sehelai daun pun. menar gundul dari kepala hingga ekor. Seluruh tubuhnya berkilau seperti perunggu, dan penampilannya putih-pucat. Tampak seperti pohon perunggu yang telah terbakar dalam kobaran api selama bertahun-tahun, tetapi hampir tidak dapat bertahan. Guru, Pohon Ilahi Negara bagian tengah ini sudah ada sejak lama. Sebelum kedatangan bangsa surgawi dan pada awal reproduksi manusia, pohon ini sudah ada. Dapat dikatakan bahwa pohon ini adalah bentuk kehidupan pertama di alam awan. Peri Yunhua mengepakkan sayapnya dan turun di samping Sang Fan. Ia berkata pelan, selama bertahun-tahun, Pohon Ilahi Negara bagian tengah selalu terlihat seperti ini. Ia tidak hidup atau mati, dan ia tidak ada. Yunhua mendengar ibuku menyebutkannya secara tidak sengaja. Tampaknya kelima provinsi awan besar perlu bersatu dan kembali ke penampilan kuno mereka. Dengan bantuan kekuatan provinsi awan, pohon suci ini hanya dapat dihidupkan kembali. Pada titik ini, Peri Yunhua tampaknya ingin melanjutkan, tetapi dia tiba-tiba terhenti, seolah-olah lehernya sedang dicekik. Ledakan. Setelah terdengar suara teredam, 18 kandidat terhormat dari Benua Awan Timur beserta teman-teman dan keluarga mereka mendarat di kaki Pohon Ilahi Negara bagian tengah. Baru sekarang Zhang Fan menarik kembali pandangannya dari Pohon Ilahi Negara bagian tengah dan menatap ke depan. Di sana, ada lebih dari 100 orang yang menunggu. Di antara orang-orang ini, yang paling jelas adalah para kultifator dari Benua Awan yang membentuk kelompok beranggotakan 18 orang. Mereka secara sadar membagi diri menjadi empat kelompok dan tidak berinteraksi satu sama lain. Sesekali, mata mereka bertemu dan mereka saling memandang dengan curiga. Ketika mereka melihat ke arah negara Awan Timur, permusuhan, ketakutan, dan pengawasan ini menjadi lebih intens. Semua kultifator Cloud Parting juga sama. Sepertinya mereka adalah kandidat terhormat yang dipilih oleh empat benua Awan lainnya. Zhang Fan melirik mereka dari sudut matanya dan mengerti. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan mereka dari pikirannya dan tidak meninggalkan kesan apapun padanya. Mereka hanyalah sekelompok orang yang berada di puncak level penyelesaian. Paling banter, mereka baru menyentuh ambang level awal dan tidak lebih. Dengan kemampuan seperti ini, jika Zhang Fan marah, yang perlu ia lakukan hanyalah menggunakan lengan langit dan bumi, maka seluruh dunia akan menjadi sunyi. Dia tentu saja tidak peduli dengan badut-badut ini. Namun, ada sekelompok orang yang agak dia khawatirkan. Di tempat yang paling dekat dengan pohon ilahi negara bagian pusat, di sebuah panggung tinggi yang tampaknya terbuat dari kayu dengan pola perunggu, siluet lebih dari sepuluh wanita tampak jelas. Kayu yang digunakan pada panggung tinggi ini jelas berhubungan dengan pohon ilahi negara bagian tengah. Namun, itu hanya terkait. Karena pohon ilahi negara bagian tengah dapat bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja ia memiliki misterinya sendiri. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dirusak oleh seorang kultifator tingkat awal. Begitu melihat material dari panggung tinggi itu, Zhang Fan dapat melihat bahwa itu jelas merupakan jenis kayu yang sama dengan yang ada di tangannya. Hanya saja kayu itu jatuh dari pohon ilahi negara bagian tengah. Pohon ilahi negara bagian tengah ini sungguh misterius. Zhang Fan diam-diam memperhatikan. Bagaimanapun, hal-hal yang dapat disimpan oleh Master Cloud Abyss dari Central Clients dan dianggap sebagai barang pribadinya hanyalah hal-hal seperti kulit kayu yang telah jatuh. Dapat dilihat bahwa ia dapat melihat keseluruhan gambar melalui sebuah tabung. Di panggung tinggi terdapat Master Awan Jurang dari negara bagian tengah, salah satu dari lima Master Jurang, Yun Heyao, yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Master Dong Yun. Pada saat yang sama, dia juga ibu dari Pri Yun Hua, orang yang paling berkuasa di alam awan di bawah para dewa. Zhang Fan telah memperhatikan hal ini saat dia mendarat di tanah. Dengan tingkat kultivasinya, jika seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir muncul dalam pandangannya, belum lagi Yun Heyao, bahkan Zhu Jiusiao tidak akan mampu bersembunyi dari akal sehatnya. Di panggung tinggi, ada lebih dari 10 orang, dan semuanya wanita. Berbeda dengan jurang awan timur yang baru saja ditinggalkan Zhang Fan selama 3 hari, jurang awan dari pohon ilahi negara bagian tengah jelas lebih banyak unsur Yin dan lebih sedikit unsur Yang. Di seluruh panggung tinggi, selain Master Jurang Yun Heyao, ada dua kultifator tingkat asli lainnya. Mereka juga tinggi, bugar, dan penuh dengan niat membunuh. Keduanya mengenakan baju perang, seolah-olah mereka bisa bermandikan darah kapan saja. Bahkan sayap di punggung mereka berwarna merah darah, seolah-olah darah akan menetes kapan saja. Kedua kultifator Naschen Sol ini masih dalam tahap awal. Bahkan jika mereka memiliki teknik rahasia, mereka tidak akan sebanding dengan Zhang Fan. Dia hanya melirik mereka sekilas, dan itu saja. Lalu, tatapannya tiba-tiba terfokus pada singgah sana di tengah panggung tinggi. Di sana, dua wanita menarik perhatiannya. Di atas singgah sana, duduklah seorang wanita yang tampaknya berusia dua puluhan dan memiliki persona wanita muda yang sudah menikah. Bahkan pada kesempatan seperti itu, postur tubuhnya tidak dapat dianggap bermartabat. Dipijakan kaki di bawah singgah sana, sepasang sepatu tipis bersulam diletakkan dengan berantakan. Dua betis dan kaki telanjang terentang di singgah sana, menopang bokongnya yang kencang. Sedikit warna putih salju terlihat samar-samar, dan itu sangat mempesona. Orang ini adalah Yun Heyao. Pada saat ini, Yun Heyao tampak sangat bosan. Sebuah tangan putih kecil menempel di pipinya, dan dia bersandar di singgah sana. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti bunga begonia yang kurang tidur dan sedang berbaring di bawah terik matahari. Itu ibumu. Zhang Fan tanpa sadar menyampaikan suaranya kepadanya, dan ada sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Baik dari segi penampilan maupun pesonanya, Yun Heyao jauh melampaui peri Yun Hua. Dia benar-benar cantik luar biasa, dan bahkan penampilannya yang malas membuat semua bunga kehilangan warnanya. Kalau saja Zhang Fan tidak terbiasa melihat wanita cantik, dia pasti akan linglung sejenak seperti para kandidat yang mulia lainnya dan kehilangan akal sehatnya. Hem. Suara peri Yun Hua terdengar sangat pelan. Hampir tidak terdengar, seperti nyamuk yang mengepakkan sayapnya dari jarak seratus kaki. Hah! Zhang Fan sedikit mengernyit, dan baru menyadari bahwa Yun Hua telah menyusut di belakangnya. Kepala Yun Hua menunduk dalam, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sebelum dia sempat bertanya apapun, tiba-tiba dua mata menembus angkasa dan mendarat padanya. Tidak, mereka menatap Yun Hua di belakangnya. Kedua mata itu berasal dari panggung tinggi. Salah satunya adalah Yun Heyao, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda yang berdiri di dekat Yun Heyao. Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat bahwa gadis muda itu tidak lebih dari empat belas atau lima belas tahun. Dia mungil, dan sayapnya yang seputih salju runcing. Dia tampak secantik peri di awan. Gadis kecil macam ini seharusnya mampu membangkitkan rasa kasih sayang lembut siapapun, tetapi kemanapun tatapannya tertuju, hampir semua orang secara tidak sadar menghindarinya. Itu karena dia terlalu kedinginan. Seorang gadis muda yang sedingin es, dan seorang wanita muda yang menawan dan malas. Menarik. Zhang Fan tersenyum, matanya terfokus, dan auranya membumbum tinggi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Dia memamerkan kemampuannya. Wah. Pada saat itu, tatapan Zhang Fan dan Yun Heyao bertabrakan di kehampaan. 1110. Ledakan. Di udara antara panggung dan para kandidat yang mulia dari Eastern Cloud abis, ledakan ki tiba-tiba meletus. Disitulah tatapan Zhang Fan dan Yun Heyao bertemu. Pada saat itu, percikan api tampak bersemi saat tatapan mereka bertabrakan. Hembusan angin tak berbentuk tiba-tiba menyebar, berubah menjadi badai di udara yang mengikis lapisan tanah dari tanah. Ini adalah bentrokan alam kultivasi, kontes esensi, Qi, dan roh. Pada saat kedua belah pihak belum melakukan persiapan apapun, inilah kali pertama mereka bertemu satu sama lain. Setelah ledakan Qi, tubuh Zhang Fan sedikit gemetar, seolah-olah anginnya terlalu kencang. Pijakannya sedikit tidak stabil, tetapi dia tidak mundur setengah langkah. Hampir di saat yang bersamaan, singgah sana di panggung berderit beberapa kali, seakan-akan tidak mampu menahan beban dan akan runtuh jika didorong sedikit lebih kuat. Jika wanita muda yang menawan dan lesu, yang dapat membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat, harus meruntuhkan tahta, betapa tercengangnya pemandangan itu. Para kultivator Cloud Abyss yang hadir jelas tidak beruntung melihat ini. Setelah satu sentuhan, baik Zhang Fan maupun Yun Heyao tidak berniat melanjutkan. Dalam pertukaran sebelumnya, tampak seimbang, tetapi orang hanya perlu melihat ekspresi mereka untuk mengetahui bahwa itu tidak sesederhana itu. Senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah, dan dia tampak tenang dan santai. Ekspresi lesu Yun Heyao segera menghilang, dan tatapannya menjadi tajam. Yang satu tidak mengubah gayanya, yang lain sama sekali berbeda. Apakah perlu dijelaskan lebih lanjut tentang kemenangan dan kekalahan? Ya, pada tes sebelumnya, tak seorang pun menang, tetapi bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu. Yun Heyao memiliki teknik dewa, dan di lingkungan alam awan, dia dapat menampilkan kekuatan tingkat 12, sementara Zhang Fan sedikit tertekan. Dalam keadaan seperti itu, Yun Heyao belum menang, yang cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara keduanya. Yun Heyao terkejut dengan kemunculan tiba-tiba seorang ahli yang mampu menandinginya, atau bahkan melampauinya, di antara kelompok kandidat yang mulia yang tidak terlalu dikaguminya, sehingga dia kehilangan ketenangannya. Siapa orang ini? Mungkinkah dia? Ekspresi wajah Yun Heyao berubah lagi, seolah ada sesuatu yang belum diputuskan. Lumayan, dia ahli. Penilaian Zhang Fan terhadap Yun Heyao jauh lebih bersahaja. Bertarung di alam awan tentu saja sedikit merugikan baginya, tapi memangnya kenapa? Penyelidikan sebelumnya tidak lebih dari sekadar kompetisi alam kultifasi. Sejak remaja, Zhang Fan tidak pernah mengandalkan kultifasinya untuk menekan orang lain. Kekuatannya tidak pernah berada di aspek ini. Jika mereka benar-benar bertarung, Yun Heyao akan mengerti bahwa beberapa orang sepuluh kali, atau bahkan seratus kali lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak kurang dari seratus orang hadir, dan semuanya memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mereka tidak tahu bahwa pertempuran antara para ahli tahap Naschen Sol akhir telah terjadi dan berakhir tepat di depan mata mereka. Di antara kerumunan, hanya Yun Heyao, gadis di sampingnya, Zhang Fan, Yun Hua, dan Yun Yuan, yang sesekali melemparkan pandangan ragu dan terkejut ke arah mereka, yang tahu apa yang sedang terjadi. Setelah kejadian ini, Yun Heyao dan gadis sedingin es di sampingnya secara sadar menarik pandangan mereka, tidak lagi menatapnya dengan mata membara. Fiu! Lalu, suara desahan panjang datang dari belakang Zhang Fan. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa yang terjadi. Dia tidak heran bahwa penyamaran peri Yun Hua tidak dapat menipu Yun Heyao. Lagi pula, teknik rahasia ini kemungkinan besar diajarkan oleh Yun Heyao, jadi akan aneh jika itu dapat menipunya. Mereka hanya tidak menyangka Yun Heyao akan muncul secara langsung. Dan gadis itu, dia juga tidak sederhana. Zhang Fan berpikir dalam hati. Pada saat itu, tatapan gadis dingin itu tertuju pada peri Yun Hua, tetapi dia hanya satu langkah lebih lambat dari Yun Heyao. Mereka adalah ibuku, dan adik perempuanku. Kata, adik perempuan, keluar dari mulut peri Yun Hua dengan susah payah dan getir. Seolah-olah ada beban berat yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Oh! Zhang Fan menanggapi dengan acuh-ta'acuh, tidak berniat untuk melanjutkan. Jelas bahwa dia ingin Yun Hua melanjutkan. Pada saat yang sama, dia berdiri di depan Yun Hua, menghalangi tatapan Yun Heyao dan adik perempuannya. Sepertinya Yun Hua benar-benar punya cerita. Aku penasaran apakah Sutong. Mata Zhang Fan berangsur-angsur berbinar. Yang terlintas di benaknya adalah wanita yang menerkam dari awan ketika teknik terlarang besar dua alam dibuka. Saat itu, ini adalah masalah hidup dan mati. Itu hanya momen kontak, tetapi dia tidak pernah melupakannya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, temperamen dan penampilan wanita di awan itu sangat mirip dengan puluhan wanita di panggung tinggi. Seperti yang diharapkan, petunjuk Sutong seharusnya ditemukan pada Yun Heyao. Ditambah dengan masalah Yun Hua, ini benar-benar menarik. Pikiran-pikiran melintas di benaknya, tetapi kenyataan hanya bertahan sesaat. Pada saat itu, peri Yun Hua ragu-ragu dan akhirnya menceritakan rahasianya masa lalunya. Dia adalah adik perempuanku. Dia sama seperti ibuku, memiliki sayap celestial sejati dan memiliki darah celestial yang mengalir di nadinya. Dia telah dimanja sejak dia lahir. Dari celestial hingga para pelayan, semua orang percaya bahwa dia adalah penguasa masa depan sejati Cloud Abyss di benua tengah. Tidak apa-apa, aku tidak ingin menjadi penguasa Cloud Abyss, tapi kenapa? Kenapa? Semuanya adalah miliknya. Ibuku adalah miliknya. Sejak lahir, ibuku tidak pernah tersenyum padaku. Ia sangat dimanja. Bahkan dalam cuaca dingin, semua orang bersedia datang kepadanya. Semua yang kumiliki adalah miliknya. Bahkan kultivasi dan hidupku akan menjadi miliknya suatu hari nanti. Pada akhirnya, suara periyun Hua bergetar, seolah-olah dia telanjang dan menggigil di dunia es dan salju. Pada akhirnya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di balik sikap arogan periyun Hua, ada hati yang rapuh dan enggan. Kebenciannya terhadap ibunya dan kecemburuannya terhadap saudara perempuannya membuatnya gila. Tanpa cangkang harga diri ini, dia pasti sudah runtuh sejak lama. Menurutnya, teknik yang ia kembangkan disebut teknik agung deva dan mist. Yun Heyao mengajarinya teknik ini ketika dia baru cukup umur untuk mengerti. Tidak lama setelah dia lahir, ketika dia baru mulai memahami kehangatan dan kedinginan, dia menemukan bahwa Yun Heyao selalu bersikap acuh-ta'acuh padanya. Tidak ada hubungan ibu anak yang perlu dibicarakan. Oleh karena itu, peri Yun Hua sangat menghargai teknik hebat dewa dan kabut. Dia menganggapnya sebagai harapan dan harapan ibunya. Dia bekerja keras untuk mengembangkannya, berharap dapat memenangkan cinta ibunya. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan kerja kerasnya, kultivasinya meningkat pesat. Yun Hua menjadi pembangkit tenaga listrik yang langka di antara generasi muda. Pada akhirnya, hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Yang ditunggunya bukanlah senyuman atau pujian, melainkan tragedi. Setelah kembali dari perjalanan ke alam surga yang mengisi, Yun Heiau melahirkan seorang putri bernama Yun Yun, gadis yang dingin. Seketika, semua cinta diberikan kepadanya. Alasannya adalah sepasang sayap dan garis keturunan defa yang kaya. Hidupku adalah milikku, bukan milik surga. Banyak orang meneriakan kalimat ini di mulut dan hati mereka, terus-menerus berjuang, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menang melawan kekuatan garis keturunan itu. Ada orang yang terlahir mulia, terlahir tinggi dan berada, dengan mudah memperoleh segala sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang lain setelah itu sungguh tidak adil. Kalau hanya itu, Yun Hua akan terus bekerja keras, terus berjuang, hanya agar ibunya mau melihatnya dan membagi kasih sayang ke ibuannya dengannya. Semua ilusi ini runtuh dengan ledakan keras suatu hari. Dalam suatu situasi yang kebetulan, Pri Yun Hua menemukan teknik yang dikultifasikan Yun Yun, teknik agum defa dan hati beku kupu-kupu. Kultifator teknik ini memiliki hati yang dingin, tubuh bagaikan kupu-kupu, yang selamanya membeku pada saat berkultifasi, seakan-akan membeku. Untuk menembus titik ini dan membiarkan sang kultifator melangkahkan kaki di puncak sejati, meraih alam tak terduga, harga yang dibutuhkan tak tertandingi besarnya. Pengorbanan Apa yang dibutuhkan adalah seorang kerabat sedara untuk menyuntikkan semua vitalitas dan kekuatan spiritual ke dalam tubuh, mengorbankan dirinya untuk mencapai teknik agum defa milik Yun Yun dan hati beku kupu-kupu. Orang ini, tentu saja, adalah Pri Yun Hua. Seni agumnya transformasi dewa, manusia, dan kabut awalnya memiliki efek magis berupa kekuatan spiritual yang beredar dan penyerahan pakaian pengantin. Segala sesuatunya telah diatur oleh ibu mereka. Saat itu, bagaimana mungkin tidak ada alasan baginya untuk mengolah teknik agum dewa dan kabut. Untuk sesaat, Pri Yun Hua merasa seluruh dunia runtuh. Ibunya, yang telah mencoba segala cara untuk mendapatkan sedikit cinta, memiliki ide untuk menggunakannya sebagai tumbal untuk membantu saudara perempuannya keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Saudara perempuannya telah mengambil segalanya darinya, dan sekarang bahkan hidupnya akan diambil. Keputusasaan semacam ini yang dapat membuat seseorang gila dan menghancurkan segalanya, langsung menenggelamkan Pri Yun Hua. Setelah sekian lama terkurung di dunianya sendiri, saat ia muncul kembali, ia telah kembali ke wujud aslinya. Tak seorang pun melihat kekurangannya. Pri Yun Hua menyembunyikan segalanya dan secara aktif meningkatkan kekuatannya. Dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa jika suatu hari nanti, Yun Heyao mungkin akan berubah pikiran berdasarkan penampilannya. Setelah ratusan tahun bekerja keras, bakat dan sumber dayanya tidak kurang, dan dia akhirnya memasuki ranah level asli. Yun Yun dibatasi oleh teknik kultivasinya dan telah terhenti di puncak level penyelesaian. Bahkan jika dia bisa melawan Zen Ren normal dari tahap awal level asli, dia masih dalam level penyelesaian. Namun, seiring berjalannya waktu, Pri Yun Hua menjadi semakin putus asa. Karena dia tahu bahwa suatu hari Yun Yun keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, dia akan berada di puncak level asli dan tidak akan terkalahkan di antara level asli. Tidak peduli seberapa keras Yun Hua bekerja, bahkan jika seribu tahun berlalu, dia tidak akan mampu mencapai alam itu. Dalam hati Yun Heyao, pentingnya kedua putrinya tidak pernah berubah. Tidak di masa lalu dan tidak di masa depan. Karena itulah Pri Yun Hua pergi ke dunia manusia. Ali-ali mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan misi, lebih seperti dia akan menemukan kesempatan. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari takdirnya. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pandangannya pada Yun Heyao sedikit berbeda sekarang. Sebagai seorang ibu, ia mampu melangkah sejauh ini. Wanita muda yang malas dan menawan ini tiba-tiba mengubah penampilannya di dalam hatinya. Ular berbisa. Tepat saat itu, ular cantik itu akhirnya berdiri dari singgah sananya. Pesona di matanya menghilang dan dia menatap semua orang dengan dingin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.